Meraba matahari jilid tiga. Kau tentu pimpinan sekelompok berandal yang akan merampok rumah Ki Wiratanaya. Ya, namaku Kisura Beranggah, nama yang ditakuti di daerah ini. Sayang, bahwa anak-anak muda panjer tidak merasa takut mendengar nama Kisura Berandal. Kisura Beranggah. Bukankah lebih tepat jika kau disebut Kisura Berandal? Persetan kau. Sura Berandal, kami anak-anak muda panjer memang sudah menunggumu, kami sudah siap untuk menangkapmu, sudah hampir sebulan kami berlatih keras di bawah pimpinan Ki Demang, sekarang adalah waktunya untuk mengetrapkan hasil kerja keras kami. Seorang perampok yang perutnya buncit tertawa berkepanjangan, katanya, apa yang kau dapatkan dengan latihan sebulan itu, ternyata kalian adalah anak-anak muda yang lebih dungudaru yang aku duga. Inilah yang kami dapatkan dari latihan-latihan yang pernah kami lakukan terdengar suara yang lain, orang-orang berjalan dari kegelapan sambil mendorong seseorang pula, katanya kemudian, ini tentu kawanmu pula, seorang lagi telah kami bunuh di depan regol, dan inilah yang seorang lagi. Kisura Beranggah memang sangat terkejut, orang itu adalah orangnya yang ditugaskan mengawasi keadaan di depan regol, namun ternyata orang itu tidak berdaya, bahkan seorang dari dua orang yang ditugaskannya itu sudah terbunuh. Bahkan orang yang membawa seorang perampok mendekati pendapat itu kemudian mendorongnya sambil berkata lantang, kau telah membunuh dua orang di padukuhan yang telah kau rampok sebelumnya, karena itu, maka dua orangmu harus dibunuh pula. Sebelum Kisura Beranggah sempat menjawab, maka tiba-tiba saja ujung keris yang bagaikan menyala ke biru-biruan telah menghunjam lambung perampok yang malang itu, terdengar teriakan yang menggelapar di malam yang gelap itu. Orang yang berdiri di depan pendapat telah berteriak pula, jangan kakang rembana. Tetapi orang yang menusuk dengan keris itu menjawab, kita tidak dapat beramah-tamah dengan perampok. Ketegangan pun segera mencengkam, perampok yang lambungnya tertusuk keris itu pun terjatuh di tanah, nafasnya yang terakhir pun telah dihembuskannya. Orang yang berdiri di depan pendapat itu merasa jantungnya berdegup kencang, sementara itu rembana pun berkata, tidak hanya kedua orangmu ini yang akan mati. Orang yang berdiri di depan pendapat itu akhirnya harus bersikap, karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Kisura beranggah, baiklah kami berterus terang, di antara anak-anak muda kademangan panjer sekarang ini, memang terdapat beberapa orang prajurit dari Paranganom. Karena itu, maka aku minta kau dan orang-orangmu menyerah, maka kita akan dapat menghindari kematian, dua orang yang terbunuh itu sudah cukup. Kisura beranggah pun bergetar oleh kemarahan yang menghimpit jantungnya. Jadi kau adalah prajurit Paranganom. Ya rembana lah yang menjawab, yang ada di antara anak-anak muda kademangan panjer adalah Raden Madiasta sendiri, selain itu di sini ada tiga orang senapati yang namanya dikenal oleh semua orang, tidak hanya di Paranganom, tetapi juga di Kadipaten Kateguhan. Di Kadipaten Paranganom dan bahkan di seluruh telatah tegal langkap, senapati yang telah memukul mundur pasukan yang sangat besar yang datang dari seberang bengawan rahina. Suara rembana yang lantang itu bagaikan menggelegar di seluruh halaman dan bahkan menggoyang rumah yang ditinggalkan penghuninya itu. Tetapi Kisura beranggah adalah seorang pimpinan perampok yang mempunyai pengalaman yang sangat luas, ia seorang yang berilmu tinggi dan sudah kenyang makan pahit getirnya dunia kelamnya. Karena itu, maka Kisura beranggah itu pun menyahut, persetan dengan igawanmu, jika kalian benar dapat mengalahkan pasukan yang besar yang datang dari seberang bengawan rahina itu, karena kalian membawa pasukan yang sangat besar pula, bukan saja dari Paranganom, tetapi juga dari semua Kadipaten yang berada di bawah naungan kuasa tegal langkap. Jadi kau mendengar juga berita tentang perang besar yang terjadi itu? Ya, kalau demikian, kau tentu pernah mendengar nama-nama Rembana, Sasangka dan Wismaya. Aku tidak peduli dengan nama-nama itu, jika kau salah seorang di antara mereka, maka aku akan menghancurkan namamu itu, bahkan kau akan menjadi mayat di halaman rumah ini, sebagaimana kedua orang kawanku yang telah kau bunuh. Persetan, kita akan membuktikannya. Kisura Beranggah pun kemudian telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk menyerang orang-orang yang berada di halaman itu. Namun sejenak kemudian, anak-anak muda Kademangan Panjer pun berloncatan di halaman, ada yang meloncat dari dahan-dahan pohon, ada yang meloncat dari luar dinding halaman dan ada pula yang berlari-lari memasuki halaman lewat pintu regol yang telah terbuka. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit di sekitar rumah Ki Wiratanaya yang kosong itu, enam orang prajurit paranganom, tiga orang senapati muda yang pilih tanding telah melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ternyata Kisura Beranggah adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi, ia tidak mau mengikat diri menghadapi seorang lawan, tetapi ia berloncatan di antara orang-orangnya dengan parang yang besar berputaran mengerikan. Anak-anak muda Kademangan Panjer sempat bergetar jantungnya melihat keel para perampok itu bertempur, namun para prajurit paranganom itu berusaha mengimbangi mereka, para prajurit itu pun berloncatan di seluruh medan, apalagi Raden Madyasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya. Namun Raden Madyasta menjadi cemas melihat sikap Rembana, ia sama sekali tidak mengekang diri dalam pertempuran itu, ia tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawan-lawannya, kerisnya terayun-ayun sangat mengerikan, sehingga tanpa ampun, orang yang sempat menghadapinya akan terkapar mati dengan luka-lukanya yang parah. Sasangka dan Wismaya serta para prajurit yang lain masih berusaha untuk mengendalikan diri, mereka tidak harus membunuh lawan yang datang kepada mereka. Demikianlah, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit, dengan dibayangi oleh kemampuan para prajurit paranganom, maka anak-anak muda panjar pun menjadi semakin berani, seperti besar yang mereka terima, maka mereka tidak bertempur seorang melawan seorang, tetapi mereka sudah mempunyai kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi setiap perampok yang harus mereka hadapi. Meskipun para perampok adalah orang-orang yang sudah terbiasa bertualang di antara ujung-ujung senjata, tetapi menghadapi para prajurit paranganom di bawah para senapati pilihan, mereka pun mengalami kesulitan. Tetapi Kisura Beranggah sendiri adalah orang yang sangat garang, beberapa orang telah tersentuh tajam parangnya, namun setiap kali Kisura Beranggah harus menghadapi kemampuan para prajurit paranganom. Namun akhirnya Kisura Beranggah tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya, satu persatu orang-orangnya jatuh terkapar di tanah. Di sana-sini terdengar rangan kesakitan, desah yang tertahan, serta keluhan-keluhan panjang. Ketika terdengar di kejauhan suara ayam jantan yang berkokok untuk ketiga kalinya di malam itu, maka pertempuran di rumah Kiwira Tenaya itu pun sudah selesai, beberapa orang perampok terluka parah, ada juga di antara mereka yang terbunuh. Namun ketika Raden Madiasta dan para senapati serta para prajurit berkumpul di depan pendapa dikelilingi oleh anak-anak muda kademangan panjer, barulah ternyata bahwa pimpinan perampok yang bernama Kisura Beranggah itu sempat meloloskan diri. Setan alasan geram rembana, jika Kisura Beranggah itu tidak tertangkap, maka kita akan membunuh semua perampok yang tertinggal dan yang menyerah. Kita tidak dapat melakukannya, Kakang Sahotra dan Madiasta. Sudah aku katakan, kita tidak dapat beramah-tamah dengan mereka, para perampok itu sudah membuat banyak sekali kerugian, bukan saja harta benda yang telah mereka rampok, tetapi mereka telah menimbulkan kegelisahan dan ketakutan, harga dari keresahan itu tidak akan dapat lunas dengan kematian mereka, sebelum Kisura Beranggah sendiri digantung di alun-alun atau diketemukan mayatnya di pertempuran. Bukan mewenang kita untuk menghukum mereka. Di medan pertempuran, kita tidak bersalah jika kita membunuh lawan. Tetapi pertempuran sudah selesai desis Raden Madiasta. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya, Raden, mereka tidak akan dapat menghentikan tingkah laku mereka, seandainya mereka dibawa menghadapi Kang Jeng Adipati kemudian diadili dan dijatuhi hukuman, maka setelah mereka lepas dari hukuman, mereka akan mengulangi kejahatan yang pernah lakukan. Biarlah segala sesuatunya diputuskan, kelak jawab Raden Madiasta. Rembana masih akan menjawab, tetapi Sasangka pun berkata, bukankah yang dikatakan oleh Raden Madiasta itu benar? Kita akan menjadi prajurit yang cengeng. Kita terikat pada paugran, Rembana berkata Wismaya. Rembana tidak menjawab lagi, tetapi dari raut wajahnya nampak bahwa jantungnya justru menjadi semakin bergejolak. Raden Madiasta pun kemudian telah memerintahkan kepada anak-anak muda kademangan panjer untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah menjadi korban dan gugur di pertempuran, bahkan bukan hanya kawan-kawan mereka yang terluka dan menjadi korban saja yang harus dikumpulkan, tetapi juga para perampok yang terluka dan terbunuh di pertempuran, sedangkan yang menyerah, telah diikat dan dibawa ke banjar. Menjelang Fajar, Kidemang, para Bebahu, Raden Madiasta dan para Senapati masih berbincang di banjar, semuanya menyatakan kekecewaan mereka, bahwa pimpinan berandal yang bernama Kisura Beranggah itu tidak dapat tertangkap. Para berandal itu harus dihukum mati geram rembana, ada tiga orang prajurit para nganuam yang terluka, meskipun tidak terlalu parah, siapa yang melawan, apalagi melukai petugas, ia akan dihukum dengan hukuman yang paling berat, selain itu ada sebelas orang anak muda yang terluka, tiga di antaranya parah dan yang seorang telah gugur. Ada berapa orang perampok yang tertangkap bertanya Kidemang. Yang menyerah ada enam belas orang Kidemang. Kisura Beranggah sendiri entah dengan berapa orang kawannya, berhasil meloloskan diri, yang terluka dan terbunuh. Kidemang menarik nafas dalam-dalam, katanya, kami mengucapkan terima kasih yang besar sekali, Raden Madiasta bukankah dengan demikian, gerombolan perampok itu sudah dihancurkan, mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk dapat melakukan kegiatan mereka di hari-hari mendatang. Setidak-tidaknya untuk waktu yang dekat ini. Tetapi kami merasa kecewa, bahwa kami tidak dapat menangkap Kisura Beranggah, pimpinan perampok itu, Kidemang kami sangat memerlukan keterangannya dalam hubungannya dengan gerakannya yang seakan-akan muncul dari kadipatan kateguhan. Ya, Raden, tetapi apa boleh buat, namun yang sudah Raden lakukan bersama para senapati dan para prajurit sudah merupakan satu keberhasilan, anak-anak muda kademangan panjer, bukan saja mendapat pengalaman yang sangat berharga malam ini, tetapi mereka bukan lagi anak-anak muda yang gemetaran mendengar suara kentongan dalam irama titir, latihan-latihan yang sudah Raden berikan bersama para senapati dan para prajurit, akan dapat kita kembangkan, sehingga jika pimpinan perampok itu datang lagi dengan membawa dendam, maka anak-anak muda panjer sudah tidak akan mengecewakan. Itulah yang kami harapkan, Kidemang, mudah-mudahan anak-anak muda di kademangan tidak segera menjadi jemuh justru karena mereka merasa sudah memiliki kemampuan yang cukup. Aku akan berusaha, Raden, sementara itu, kelak jika Raden akan meninggalkan kademangan ini, Raden dapat memberikan pesan kepada mereka. Raden Madiasta mengangguk-angguk sambil berdesis, yaa, Kidemang. Dalam pada itu, di tempat yang jauh, di perbatasan antara Kadipaten Paranganom dan Kadipaten Kateguhan, Ki Surabrangah memapah seorang anak muda yang terluka parah dibantu seorang anak buahnya. Kuatkan, angger. Sebentar lagi kita akan sampai di pondok itu. Ayah angger kita menggungrek sadrana tentu menunggu kita di pondok itu. Anak muda itu mengerang kesakitan, sementara langit menjadi semakin terang, cahaya fajar sudah membayang di punggung pebukitan di arah timur. Aku tidak kuat lagi, Paman. Jangan berkata begitu, nger. Kau adalah anak muda yang jarang ada duanya, kau mempunyai daya tahan yang sangat tinggi, kau pun menjadi harapan ayah angger di masa mendatang. Tetapi lukaku sangat parah, Paman. Lihat, di depan kita adalah regol padukuhan, pondok kita terletak dekat pintu gerbang itu, sedikit berbelok ke kiri, di tempat yang kelihatan terpisah dari rumah-rumah yang lain karena halamannya yang luas serta kebon kosong di sebelahnya. Anak muda itu tidak menjawab, yang terdengar adalah desah-desah kesakitan. Sebelum terang, mereka bertiga telah memasuki regol padukuhan yang masih sepi, mereka pun dengan cepat menyelingap memasuki lorong kecil ke arah kiri, sejenak kemudian mereka pun telah memasuki sebuah halaman rumah sederhana yang terletak di tengah-tengah kebon yang luas serta di sebelahnya terdapat kebon kosong yang cukup luas pula. Karena pintu rumah sederhana itu masih tertutup, maka kisura beranggah pun mengetuk pintunya perlahan-lahan. Sekali dua kali tidak terdengar jawaban, sementara itu anak muda yang terluka itu masih saja mengerang kesakitan. Karena itulah, maka kisura beranggah pun mengetuk lebih keras lagi. Di dalam rumah itu, kitu menggung reksadrana dan kilurah patrawangsa ternyata baru saja terlelap, semalam suntuk mereka bertahan menunggu kisura beranggah itu kembali, tetapi sampai dini hari, mereka masih belum memasuki rumah sederhana yang terletak di perbatasan itu. Namun justru ketika mereka baru saja terlelap, pintu rumah itu telah diketuk orang. Kitu menggung reksadrana yang terkejut dengan gagap memanggil kilurah patrawangsa, patrawangsa, kau dengar pintu diketuk orang? Kilurah patrawangsa segera terbangun pula, sementara itu ketukan pintu itu pun menjadi semakin keras. Siapa itu bertanya kilurah patrawangsa sambil memutar kerisnya di lambung. Aku kilurah. Surabrangah? Ya, buka pintu itu cepat bentak itu menggung yang tidak sabar. Kilurah pun segera meloncat ke pintu sambil memegangi ujung wirun kain panjangnya yang terlepas karena terinjak kakinya sendiri. Demikian pintu dibuka, maka kisura beranggah pun segera bergerak masuk sambil memapah anak muda yang terluka itu, di belakangnya seorang anak buahnya mengikuti pula. Tutup kembali pintu itu, dungu bentak kilurah patrawangsa. Anak buah kisura beranggah itu pun kemudian dengan tergesa-gesa menutup pintu yang masih terbuka. Sementara itu, cahaya fajar pun menjadi semakin terang, ayam-ayam pun mulai turun dari kandangnya, seekor induk ayam berkotek memanggil anak-anaknya, ketika ia menemukan seekor cacing tanah yang gemuk. Anak itu terluka bertanya kitu menggung reksadrana. Ya, kitu menggung. Siapa? Kisura beranggah menjadi ragu-ragu. Siapa bentak kitu menggung reksadrana? Kisura beranggah pun kemudian membaringkan anak muda yang terluka itu di lantai. Prakosa kitu menggung reksadrana hampir menjerit, jadi yang terluka itu anakku? Kisura beranggah MDK wajahnya, dengan nada dalam ia pun berdesis, ya kitu menggung. Kitu menggung reksadrana segera meloncat dan berjongkok di sisinya. Prakosa, jadi kau yang terluka itu, nger. Ayah desis Prakosa. Kenapa kau nger? Lukaku parah, ayah. Biarlah kilurah patrawangsa memanggil tabib terbaik dekat teguhan. Tidak ada gunanya lagi, ayah. Jangan berkata begitu, Prakosa. Kitu menggung itu pun kemudian mengangkat kepala anaknya dan diletakkannya di pangkuannya. Aku sudah tidak kuat lagi, ayah. Darahku terlalu banyak yang keluar. Siapa yang melukaimu, Prakosa, orang-orang panjer? Tidak ayah, bukan orang-orang panjer. Jadi siapa? Ternyata di panjer kami bertemu dengan sekelompok prajurit dari Paranganom, ayah. Prajurit dari Paranganom. Ya, ayah, para prajurit yang dipimpin langsung oleh Raden Madiasta. Madiasta, Raden Madiasta anak Adipati Paranganom. Ya, ayah. Kau tidak salah lihat, Prakosa, bukankah Madiasta tidak berada di Paranganom? Tidak, ayah. Aku tidak salah lihat. Selain aku memang sudah mengenalnya sejak lama, seorang senapati pun telah menyebut namanya pula, di samping Madiasta, tiga orang senapati muda yang namanya mulai dikenal sejak pertempuran di sebelah Bengawan Rahina, Rembana, Sasangka dan Wismaya. Gila orang-orang Paranganom, tetapi jangan cemas Prakosa, kau akan segera sembuh, kau akan segera mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Ayah, aku tidak mampu lagi bertahan. Pak Trawang Satriak, Kitu Menggung. Ya, Kitu Menggung. Kenapa kau begitu dungu? Cepat panggil tabib terbaik dekat teguhan. Di bawah kemari? Kitu Menggung termangu-mangu sejenak, lalu katanya, ya, bawa orang itu kemari. Tetapi, apakah tidak ada bahayanya jika tabib itu melihat rumah ini? Aku tidak peduli, yang penting anakku dapat diselamatkan. Namun terdengar suara Prakosa yang lemah, tidak usah ayah, tidak akan ada artinya. Prakosa. Suara Prakosa menjadi semakin sendat, ayah. Prakosa. Prakosa memandang ayahnya dengan matah yang semakin sayu, wajahnya menjadi sangat pucat seakan-akan tidak berdarah lagi, sementara itu darah yang mengalir dari lukanya membasai lantai rumah itu, menggenang di kaki ayahnya. Ayah suara Prakosa hampir tidak terdengar. Prakosa, dengar. Aku akan mengundang tabib itu, Prakosa. Meta Prakosa menjadi semakin redup, sehingga akhirnya metu itu pun terpejam. Prakosa Kitu Menggung berteriak. Namun Prakosa sudah tidak mendengarnya, nafasnya yang terakhir pun telah meluncur lewat lubang hidungnya. Kitu Menggung memeluk anaknya dan meletakkannya di dadanya, dengan suaranya yang bergetar. Ia pun berkata, Prakosa, kenapa kau mendahului ayahmu, nger. Aku ingin kau menjadi seorang besar, jauh lebih besar dari ayahmu. Aku ingin kau menjadi senapati yang selalu berada dekat dengan Kang Jeng Adipati, tetapi kenapa kau justru mendahului aku? Tetapi Prakosa sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Perlahan-lahan Kitu Menggung meletakkan anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu, kemudian ia pun bangkit dan bergeser mendekati Kisura Beranggah. Dengan sinar metu yang menyala, Kitu Menggung mencengkam baju Kisura Beranggah sambil membentak, Apa kerjamu setan alasan untuk apa kau pergi ke Panjer? Kenapa kau tidak dapat melindungi anakku, sehingga terbunuh di pertempuran melawan prajurit Paranganom? Ada berapa orang prajurit Paranganom yang berada di Panjer, segelar sepapan? Seratus, lima puluh. Kisura Beranggah tidak segera menjawab, mulutnya justru bagaikan terbungkam. Kau sudah menjadi tuli, hi, atau bisu? Kisura Beranggah masih belum menjawab. Namun tiba-tiba saja tangan Kitu Menggung menyambar wajahnya sambil membentak, berapa, hi, ampun, Kitu Menggung. Kisura Beranggah menjadi gagap, tidak jelas, kami tidak tahu ada berapa orang prajurit Paranganom di Panjer, mereka tidak mengenakan pakaian prajurit, agaknya mereka sengaja menjebak kami, sementara itu, anak-anak muda Panjer pun telah ikut pula bersama-sama mereka, jumlahnya tidak terhitung, bahkan mereka sudah pandai pula menempatkan diri untuk melawan kami. Kitu Menggung mengguncang baju Kisura Beranggah yang dicengkamnya sambil membentak, jadi kau tidak dapat mengatasi anak-anak muda Panjer itu, hi, mulutmu saja yang selalu sesumbar, tetapi apa yang terjadi, anakku telah mati. Kisura Beranggah tidak menjawab, Kitu Menggung yang kehilangan anaknya tentu sulit untuk menahan perasaannya yang bergejolak, karena itu, maka Kisura Beranggah memilih untuk diam. Kitu Menggung itu pun kemudian melepaskan baju Kisura Beranggah, kemudian ia mendekati pengikut Kisura Beranggah yang membantunya membawa prakosa pulang ke pondok itu. Dengan kasar Kitu Menggung mendorong punda orang yang duduk di lantai itu dengan kakinya, sehingga orang itu jatuh terlentang. Kecoa pengecut, apa kerjamu di Panjerhi, kau biarkan anakku mati. Orang itu pun tidak menjawab pula, ketika ia perlahan-lahan bangkit dan duduk kembali, maka Kitu Menggung Reksadrana pun berkata, aku tidak mau menerima keadaan ini, orang-orang para nganom telah terbutang nyawa, mereka harus membayar dengan nyawa pula, Madiasta, Rembana Sasangka dan Wismaya harus mati. Suara Kitu Menggung tergetar seakan-akan telah mengguncang dinding pondok kecil yang dipergunakannya itu. Kita akan membawa prakosa pulang. Apa kata orang yang melihat keadaannya di sepanjang jalan desis Kilurah Patrawangsa? Kitu Menggung termangu-mangu sejenak, dengan nanda beratia pun bertanya, menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Kitu Menggung berkata Kilurah Patrawangsa, jika tubuh anggap prakosa dibawa pulang, akan dapat menimbulkan masalah, bukan saja di perjalanan, tetapi juga di katu menggungan. Seandainya akan da'adakan upacara pemakaman, apa yang dapat kita katakan kepada orang-orang yang datang melayat, kecelakaan atau pembunuhan atau apa, seandainya demikian, masih akan timbul pertanyaan panjang yang tidak berkeputusan, kita akan semakin lama akan menjadi semakin sulit untuk menjawabnya. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Untuk sementara kita kuburkan saja di sini, di halaman rumah ini. Di sini? Ya, tetapi kita akan memberinya tetengar yang tidak mudah hilang, besok pada saatnya, jika keadaan menjadi bertambah baik, kita akan menggalinya kembali dan dimakamkan sebagaimana mestinya. Kau gila, Patrawangsa, kau berniat untuk menguburkan anakku, anak itu menggungrek sadrana seperti mengubur seorang perampok yang mati dikeroyok orang. Hampir saja kilurah Patrawangsa mengatakan, bahwa prakosa memang terbunuh sebagai seorang perampok, tetapi untunglah bahwa ia segera menyadarinya, sehingga kata-katanya itu pun ditelannya kembali. Yang kemudian diucapkan adalah justru sebuah pertanyaan, lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku akan membawa prakosa pulang, aku akan mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan ketika prakosa sedang mencoba seekor kuda yang baru saja aku beli, prakosa terjerumus jurang sehingga terluka purah. Tetapi apakah anggap prakosa pantas mengenakan pakaian seperti itu? Kita akan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang wajar. Apakah di sini tersedia pakaian yang wajar itu? Kitu menggung termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba saja ia pun berkata, aku memerlukan pakaianmu kilurah. Pakaianku, lalu aku? Kau tinggal di sini untuk sementara sampai ada orang yang datang untuk mengantar pakaian bagimu. Kilurah bersungut-sungut, ia harus menyerahkan pakaiannya yang akan dipakai oleh prakosa yang sudah tidak bernyawa lagi, dengan demikian, maka ia tidak akan pernah mendapatkan pakaiannya sepengadak itu kembali. Namun dalam pada itu, Kitu menggung itu pun berpaling kepada Kisura beranggah, apakah ada orang-orangmu yang tertangkap hidup atau menyerah? Mungkin ada, Kitu menggung. Apa kata mereka tentang prakosa? Mereka tidak tahu bahwa anak muda ini adalah anak Kitu menggung, yang mereka ketahui anak ini bernama Lorob. Kemanakanku, kecoa ini pun baru tahu tadi, bahwa Lorob adalah putra Kitu menggung. Kau tidak berbohong? Tidak Kitu menggung. Bagaimana dengan rumah ini? Bukankah aku tidak pernah mengajak salah seorang dari pengikutku datang kemari? Mereka tidak tahu hubunganku dengan Kitu menggung. Baru hari ini kecoa kecil ini mengetahuinya, tetapi ia tidak akan berbicara dengan siapapun, karena jika ia membuka mulutnya itu akan aku koyakan sampai telinga. Kau jamin bahwa rahasiaku tidak akan terbongkar di hadapan para prajurit paranganom, apalagi di hadapan Raden Madiasta, putra Kangjeng Adipati. Aku jamin, Kitu menggung taruhannya adalah leherku. Kitu menggung menarik nafas dalam-dalam, tetapi ketika ia memandang tubuh anaknya yang terbaring diam, maka ia pun berkata lantang, sekali lagi aku berjanji untuk membalas kematian anakku atas orang-orang paranganom terutama Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya, meskipun mereka dikagumi dalam perang di dekat Bengawan Rahina, tetapi aku tidak akan gentar menghadapi mereka bersama-sama, tidak hanya seorang-seorang. Tidak seorang pun yang menyahut, suara Kitu menggung reksadrana itu bagaikan menggetarkan rumah sederhana itu seisinya. Seperti yang dikatakan, maka setelah pakaian prakosa yang disesuaikan dengan pakaian para perampok itu diganti, maka Kitu menggung reksadrana pun telah membawa tubuhnya yang mulai membeku di atas punggung kudanya dengan wajah yang muram, Kitu menggung reksadrana membawa anaknya pulang, beberapa orang yang menjumpainya di sepanjang jalan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan anak muda itu. Kitu menggung reksadrana telah menempuh perjalanan panjang, ketika ia memasuki pintu gerbang kota, sementara itu matahari pun telah condong ke barat. Tubuh Kitu menggung menjadi basah kuyuk oleh keringatnya, sementara itu kudanya pun nampak sangat letih. Apa yang terjadi atas prakosa Kitu menggung bertanya seseorang yang sudah mengenalnya. Prakosa mengalami kecelakaan ketika ia mencoba kudaku yang baru. Anak ini terlempar dari punggung kuda dan ia terjerumus ke dalam jurang, sementara kudanya lari entah kemana. Kasihan anak muda itu, ia adalah anak muda yang mempunyai masa depan penuh harapan. Jangan katakan itu kepadaku dan kepada istriku, hatiku akan menjadi semakin tersayat. Maaf, Kitu menggung. Namun dalam pada itu, berita tentang kecelakaan yang terjadi atas prakosa itu telah tersebar, kawan-kawannya yang mendengar pun segera pergi menyusul ke rumah Kitu menggung reksadrana. Dalam pada itu, ketika Kitu menggung reksadrana membawa anaknya masuk ke dalam rumahnya, Nyitu menggung yang melihatnya menjerit tinggi, setelah meletakkan prakosa, Kitu menggung berusaha menenangkannya. Kenapa kakang? Kenapa teriak Nyitu menggung? Prakosa mengalami kecelakaan ini, apa yang terjadi tidak dapat dihindari, yang maha agung sudah berkenan memanggilnya. Tetapi kenapa begitu cepat, kakang? Ia masih sangat muda, kecelakaan apa yang terjadi atasnya? Seperti kepada orang lain, maka Kitu menggung pun berkata, prakosa mencoba kuda yang baru aku beli, nyetetapi agaknya ia belum begitu mengenal tabiat kuda itu, sehingga prakosa telah terlempar dari punggungnya jatuh ke dalam jurang, sedangkan kudanya lari tanpa entah kemana. Anakku Nyitu menggung memeluk tubuh prakosa yang sudah dingin dan beku, sejenak masih terdengar tangisnya, namun kemudian Nyitu menggung itu pun pingsan. Sejenak kemudian di rumah Kitu menggung itu pun menjadi ramai, beberapa orang telah berdatangan, beberapa orang perempuan tua telah berusaha menghibur Nyitu menggung demikian ia sadar dari pingsannya. Hari itu juga prakosa dikuburkan dengan upacara yang seharusnya dilakukan. Kang Jeng Adipati Yudapati juga datang menghadiri upacara pemakaman putra Kitu menggung reksadrana itu. Aku ikut sedih atas kematian prakosa, Kitu menggung berkata Kang Jeng Adipati, ia adalah anak yang baik, aku mengenalnya sejak prakosa masih kanak-kanak, umurku dan umur prakosa tidak bertaut banyak. Ya, Kang Jeng namun kemudian Kitu menggung itu pun berbisik, ia menjadi tumbal bagi gelgayuhan Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati mengerutkan dahinya, tetapi Kang Jeng Adipati itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam, dengan nada rendah ia pun berkata, aku sudah mencoba mencegahmu, Kitu menggung. Pembicaraan mereka pun terputus, ada beberapa orang yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian prakosa karena kecelakaan itu. Hari itu di Panjer, anak-anak muda pun telah menjadi sibuk pula, ketika matahari bertengger di punggung bukit, maka segala sesuatunya telah selesai pula. Mereka harus menguburkan beberapa orang di antara para perampok yang terbunuh, sementara itu mereka pun telah mengadakan upacara pemakaman anak muda terbaik dari kademangan Panjer yang telah gugur. Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya serta para prajurit parangan om masih tetap bersama dan para bebahu panjer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemudian timbul dengan para tawanan, apalagi para tawanan yang terluka. Di kateguhan, ketika Senja mulai membayang, maka mereka yang mengantar tubuh prakosa ke pemakaman, telah berangsur-angsur meninggalkan makam. Ketika orang yang terakhir beranjak dari gundukan tanah yang merah, orang itu sempat berkata kepada Kitu menggung, Sudahlah, Kitu menggung, marilah kita pulang, ikhlaskan kepergian prakosa yang memang sudah saatnya dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Sebentar lagi Senja akan turun, kemudian makam ini akan menjadi gelap. Sebentar, Kakang, silahkan dahulu. Orang itu pun kemudian meninggalkan makam Kitu menggung Reksadrana sendiri, bahkan orang-orang terdekat, sana kadangnya pun telah seluruhnya mendahuluinya. Ketika makam itu menjadi sepi, maka langit pun menjadi buram, Senja yang merah bagaikan memanggang langit. Dari balik gerumbulan sesosok tubuh bergerak mendekati Kitu menggung yang tinggal sendiri. Kitu menggung berpaling ketika Ua mendengar desir langkah kaki mendekat. Apa kerjamu di sini, Kisura beranggah bertanya Kitu menggung? Aku juga ingin menyaksikan putra Kitu menggung yang harus dimakamkan hari ini, aku juga ingin memberikan penghormatanku yang terakhir. Tetapi jika ada yang melihat dan mengenalmu sebagai seorang benggolan perampok, maka kehadiranmu akan mengotori upacara pemakaman yang khidmat ini. Bukankah aku tahu diri, Kitu menggung? Apakah Kelurah Patrawangsa juga datang? Tentu tidak, Kitu menggung. Ia masih berada di pondok terpencil itu. Kitu menggung mengangguk-angguk, lalu katanya, cari pakaian dan berikan kepada Kelurah. Apakah aku harus ke Katu menggungan? Kau benar-benar dungu seperti kebau, kehadiranmu akan memberikan kesan buruk padaku. Jadi, pergi ke pondok di belakang pasar itu, aku akan kesana nanti malam sambil membawa pakaian itu. Ya, Kitu menggung, aku akan menunggu di pondok di belakang pasar. Kawanmu itu juga ada di sana? Ya, Kitu menggung. Bukankah ia tidak akan membuka rahasia kepada siapapun juga? Aku jamin kesetiaannya, aku mengenalnya sejak ia masih kanak-kanak, aku selamatkan ayahnya dari kematian, kemudian aku entaskan anak itu dari kelaparan. Kenapa kelaparan? Ayahnya seorang penjudi yang tidak sempat merawat keluarganya, ketika ibunya meninggal, maka aku bawa anak itu dan tinggal bersamaku. Beberapa bulan kemudian ayahnya benar-benar mati ketika ia menyamun iring-iringan yang lewat di bulak panjang yang ternyata durunya terdapat orang-orang berilmu, aku tidak bersamanya waktu itu, sehingga aku tidak dapat menyelamatkannya lagi. Kitu menggung merenung sejenak, namun tiba-tiba saja ia mengeram, tetapi aku tetap tidak dapat menerima kenyataan ini, aku akan membalaskan dendam yang terkubur bersama tubuh anakku, tetapi selama aku masih hidup, maka aku akan berusaha untuk membunuh Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya, siapapun yang akan mati terdahulu. Kitu menggung itu pun kemudian rejongkok di samping kuburan anaknya, ditepuknya tanah yang merah itu sambil berkata, aku berjanji prakosa, aku akan membalas dendamu. Suara Kitu menggung reksadrana itu bagaikan menggetarkan pohon-pohon kamboja yang tumbuh menebar di makam itu, bunganya yang putih bersih menebarkan bau yang menusuk. Baru sejenak kemudian, Kitu menggung reksadrana itu bangkit berdiri dan melangkah ke regol makam. Jangan mengikuti aku, aku sendiri di makam ini, aku pun akan pulang sendiri. Suara Beranggah memang tidak mengikutinya, ia berdiri saja di tempatnya memandang Kitu menggung reksadrana yang melangkah di antara nisan-nisan yang berserakan, semakin lama semakin kabur di telan gelap malam yang mulai turun. Suara Beranggah berdiri termangu-mangu, seberanialah bahwa ia pun mendendam orang-orang yang telah menghancurkan gerombolannya, terutama kepada para prajurit paranganwem yang dipimpin oleh Raden Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya. Aku pun akan membalas sakit hatiku, gerombolanku hancur terkoyak-koyak menjadi debu, bersama Kitu menggung reksadrana, aku akan menghancurkan senapati-senapati muda paranganwem yang sombong itu, mereka mengira bahwa tidak ada orang yang lain yang memiliki keunggulan ilmu sebagaimana mereka itu. Ketika bayangan Kitu menggung reksadrana itu hilang di balik regol makam, maka Suara Beranggah pun segera beringsut dari tempatnya, kulitnya mulai merasa gatal-gatal digigit nyamuk yang berterbangan di makam itu. Malam itu Kitu menggung reksadrana menemui Kisura Beranggah di sebuah pondok kecil di belakang pasar untuk memberikan pakaian yang harus diberikannya kepada Kilurah Patrawangsa. Untuk sementara, jangan berbuat sesuatu berkata Kitu menggung reksadrana, kita harus berpikir matang, apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Apakah aku juga tidak diperkenankan mencari makan? Istriku tiga orang, Kitu menggung, anakku tujuh belas. Berapa anakmu? Tujuh belas. Tujuh belas apa? Tujuh belas tahun. Tujuh belas orang. Kau gila Surabrangah, aku saja seorang tumenggung. Istrinya cuma satu, anakku satu, laki-laki, tetapi anak itu telah dibunuh oleh orang-orang paranganom. Istri Tumenggung memang hanya satu orang itu yang tinggal di Katumenggungan, yang tinggal di Sanas ini? Eh dan, aku sumbat mulutmu. Kisura beranggah terdiam. Awas jika kau langgar perintahku, Kisura beranggah untuk sementara jangan lakukan apa-apa, bukankah pemberianku cukup banyak untuk memberi makan istri-istri dan anak-anakmu itu? Selama ini kau mendapat kesempatan untuk mengambil apa saja yang kau inginkan di paranganom, hasil kejahatanmu itu tentu masih cukup banyak. Surabrangah mengangguk-angguk kecil, katanya, aku memang menyimpan beberapa barang yang dapat dijual, tetapi semakin lama akan menjadi semakin menipis juga. Ajab aku beri kau uang setiap akhir pekan. Terima kasih, Ki Tumenggung. Nah, pergilah menemui Ki Lurah Patrawangsa, jangan menyamun di sepanjang jalan meskipun kau berpapasan dengan orang yang membawa sekampil uang emas. Ya, Ki Tumenggung. Malam itu juga Ki Surabrangah telah pergi ke rumah sederhana di perbatasan untuk memberikan pakaian bagi Ki Lurah Patrawangsa, baju dan kain panjangnya telah dipinjam oleh prakosa. Namun seperti Ki Tumenggung reksadrana, Ki Surabrangah tidak berani melakukan kejahatan sampai ia menerima perintah baru. Ketika Ki Surabrangah sampai di pondok sederhana yang tersekat oleh kebun kosong dengan rumah sebelahnya, sehingga seolah-olah letaknya menjadi terpencil itu, Ki Lurah Patrawangsa sudah tertidur nyenyak berselimut ikar. Ia hanya mengenakan celananya yang berwarna kelabu sampai kelutut, tetapi ia tidak mengenakan baju dan kain panjang. Ki Lurah Patrawangsa terkejut ketika ia mendengar pintunya diketuk lewat tengah malam, ketika ia bangkit berdiri, diraihnya pedangnya yang terletak di pembaringannya. Siapa bertanya Ki Lurah Patrawangsa? Aku. Ki Lurah Patrawangsa mengenal suara Ki Surabrangah, karena itu, maka ia pun segera mengangkat selarak pintu. Demikian pintu terbuka di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia melihat Surabrangah berdiri termangu-mangu di depan pintu. Kau berkuda? Ya Ki Lurah. Taruh kudamu di belakang. Ini pakaianmu, Ki Lurah berkata Ki Surabrangah sambil menyerahkan bungkusan kepada Ki Lurah. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak sebelum malam? Sehingga aku tidak kedinginan. Ki Itu Menggung baru sibuk mengurus pemakaman anaknya, Ki Itu Menggung tidak sempat memberikan pakaian kepadaku. Ki Surabrangah membawa kudanya ke belakang, ia pun kemudian masuk pula ke rumah itu serta menyelarak pintunya. Ki Lurah yang sudah mengenakan pakaian itu pun bertanya, apa yang dikatakan oleh Ki Itu Menggung tentang anaknya? Seperti yang direncanakan, anak itu terjatuh dari kudanya yang baru. Apakah orang-orang mempercayainya? Nampaknya mereka percaya, tetapi entahlah, aku hanya sempat menjumpai Ki Itu Menggung sebentar di makam ketika orang-orang yang ikut mengantar jenazah anak muda itu sudah meninggalkan makam. Ki Itu Menggung tidak mau ada orang yang melihat bahwa aku telah berhubungan dengan kademangan. Jika saja ada orang yang mengenalku, maka persoalannya tentu akan bergeser. Ki Lurah itu pun mengangguk-angguk, katanya, ya, jika saja ada yang mengenalmu sebagai seorang gegeduk berandal yang terkenal, tetapi sayang, bahwa kau justru terkenal pada sisi yang hitam. Tetapi aku ditakuti orang, Ki Lurah. Namaku akan menjadi bayangan maut bagi orang-orang yang mencoba menentangku. Kau berbangga karenanya? Tentu, sebagai seorang Lurah berandal, aku memerlukan kewibawaan, jika namaku tidak ditakuti, maka aku akan direndahkan, terutama oleh kelompok-kelompok berandal yang lain. Tetapi dengan pengaruh namaku sekarang, aku mampu menghimpun beberapa kelompok berandal sebagaimana dikehendaki oleh Ki Itu Menggung Reksadrana. Namun yang kemudian dihancurkan oleh prajurit paranganom. Bukankah wajar jika aku tidak mampu melawan Kang Jeng Adipati, namaku masih akan tetap ditakuti kelak bila aku muncul lagi dengan sebuah kelompok yang baru, tetapi aku memang memerlukan waktu. Ki Lurah Patrawangsa tiba-tiba berkata, aku masih mengantuk, aku akan tidur lagi, kau akan tidur di sini sampai esok, atau kau akan kembali ke kateguhan? Aku tidak tergesa-gesa kembali, aku akan tidur saja di sini, esok aku akan pergi ke kateguhan. Aku juga pergi ke kateguhan, tetapi kita akan pergi sendiri-sendiri. Surah Beranggah tertawa, katanya, Ki Lurah takut terpercikno depada namaku seperti Ki Itu Menggung Reksadrana, tetapi kalian tetapi memerlukan aku untuk mencapai gegayuhan kalian. Bukan aku yang punya gegayuhan, tetapi Ki Itu Menggung. Ki Lurah tentu juga punya pamrih. Tentu, apa yang dilakukan oleh seseorang, tentu mengandung pamrih. Surah Beranggah mengangguk-angguk, tetapi ia tidak sempat menjawab, Ki Lurah telah kembali berbaring dan memejamkan matanya. Ki Surah Beranggah termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun membaringkan tubuhnya pula di atas tikar yang dibentangkannya di lantai. Ki Lurah Patrawangsa itu bersungut-sungut ketika ia mendengar Ki Surah Beranggah mendengkur keras sekali sebelum Ki Lurah itu sendiri terhidur. Malam itu Ki Itu Menggung Reksadrana tidak dapat tidurnya, di dini hari ia sempat terlelap beberapa saat, namun kemudian ia pun telah terbangun kembali. Ketika matahari terbit, Ki Itu Menggung Reksadrana sudah selesai berbenah diri, satu-satu masih ada sana kadangnya yang datang untuk menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya prakosa dalam kecelakaan. Namun ketika matahari naik, Ki Itu Menggung Reksadrana telah memberitahukan kepada Nyi Tu Menggung bahwa ia akan menghadap Kang Jeng Adipati. Apakah kakang sudah harus menghadap bukankah Kang Jeng Adipati tahu bahwa kita telah kehilangan anak kita? Aku hanya sebentar Nyi, ada persoalan yang penting aku sampaikan, aku akan segera kembali, sementara aku pergi, temui sana kadang yang datang untuk menyatakan keprihatinan mereka, kita sangat berterima kasih atas perhatian mereka. Tetapi aku minta kakang segera kembali, jika kakang pergi, maka rasa-rasanya aku sendiri di dunia ini. Ki Itu Menggung memandang istrinya dengan penuh ibad, ia mengerti, betapa pedihnya perasaan perempuan itu, anaknya begitu saja meninggalkannya untuk selama-lamanya. Jika ia tahu, apa yang telah terjadi sebenarnya, perempuan itu akan dapat membunuh dirinya sendiri berkata Ki Itu Menggung di dalam hatinya. Nyi suara Ki Itu Menggung merendah, aku hanya akan pergi sebentar, aku akan segera kembali, aku tahu, bahwa dalam keadaan yang berat ini, kau memerlukan aku selalu di sisimu. Tetapi aku tidak dapat mengkesampingkan tugasku yang penting ini. Nyi Itu Menggung memang tidak menghalanginya, tetapi ketika Nyi Itu Menggung melepasnya di tangga pendapa, ia masih berpesan, jangan terlalu lama kakang, sana kadang yang datang akan kecewa jika tidak dapat menemuimu. Sejenak kemudian, maka kuda Ki Itu Menggung itu sudah berlari menuju ke dalam kadipaten. Aku kira Ki Itu Menggung tidak datang menghadap hari ini. Di rumah Ki Itu Menggung tentu masih ada orang tamu yang datang. Ya, Kang Jeng, masih saja ada orang yang ikut menyatakan ikut berduka, istri hamba masih dibayangi oleh kepedihan yang sangat menekan jiwanya. Karena itu, Sudahlah Ki Itu Menggung, sejak semula aku sudah mengatakan, bahwa tidak akan ada gunanya. Rencana yang kau sampaikan kepadaku itu adalah rencana yang sangat berbahaya. Anak hamba telah terlanjur menjadi korban, anak hamba terbunuh oleh orang-orang Paranganom. Ia mati sebagai seorang perampok yang rendah. Untunglah, bahwa hamba masih sempat membersihkan namanya. Hentikan permainan yang berbahaya itu, Ki Itu Menggung. Jika paman Adipati di Paranganom mengetahuinya, maka namaku pun akan senilai sampah yang hanya pantas untuk dibakar. Tetapi jika berhasil, apa yang berhasil? Seperti yang hamba sampaikan beberapa waktu yang lalu, Kang Jeng Mahapati di Tegalangkap telah wafat. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam, katanya, Ki Itu Menggung ingin aku menggantikan kedudukan itu? Ya, Kang Jeng, seperti yang sudah hamba katakan, di Tegalangkap hanya ada dua orang Adipati yang dipandang pantas untuk menjadi Mahapati di Tegalangkap. Tentu tidak Ki Itu Menggung ada beberapa orang Adipati yang sudah mempunyai pengalaman jauh lebih banyak dari pengalamanku, sebagaimana paman Kang Jeng Adipati perangku Sumadi Paranganom, sementara aku masih belum cukup lama menjabat. Tetapi Kang Jeng Adipati sudah menunjukkan kelebihan, hamba mendengar dari pimpinan di Tegalangkap, bahwa ada dua orang terkuat, Kang Jeng Sultan di Tegalangkap adalah seorang Sultan yang masih muda yang membuat Kang Jeng Sultan di Tegalangkap bimbang adalah manakah yang terbaik, apakah Mahapati yang akan mendampinginya itu seorang Adipati yang sudah tua dan cukup berpengalaman atau seorang Adipati yang masih muda yang akan dapat mengimbangi gejolak jiwa Kang Jeng Sultan yang masih muda itu. Aku mengenal Kang Jeng Sultan itu dengan baik, Ki Itu Menggung, menurut pendapatku, yang paling tepat mendampingi Kang Jeng Sultan yang masih muda itu adalah paman Kang Jeng Adipati perangku Sumadi. Tidak, Kang Jeng jangan mengalah, Kang Jeng harus berjuang merebut kedudukan itu, itulah sebabnya aku telah membuat rencana untuk mengacaukan telatah paranganom. Jika paranganom menjadi kacau, penduduknya menjadi resah, maka pilihan Kang Jeng Sultan tentu akan condong kepada Kang Jeng Adipati. Condong kepadaku? Ya, Kang Jeng. Kau kira aku akan puas berada pada satu jabatan yang direbut dengan curang? Tetapi gegayuhan, Kang Jeng, seseorang mempunyai hak untuk ngayuh kemukten. Ki Itu Menggung menganggap semua kera dapat ditempuh, dengan kera yang curang, licik dan bahkan mengorbankan orang lain? Jangan banyak pertimbangan, Kang Jeng, pokoknya di paranganom telah terjadi kerusuhan, dengan demikian, maka pilihan Kang Jeng Sultan untuk menggantikan kedudukan Seng Mahapatih yang wafat dan tidak berputera itu akan jatuh kepada Kang Jeng Adipati dari kateguhan. Ki Itu Menggung, sudah aku katakan, bahwa aku tidak bermimpi menjabat Mahapatih di tegalangkap, aku sudah puas dengan kedudukan sekarang, sebagai seorang Adipati, maka aku akan berada lebih dekat dengan rakyatku daripada seorang Mahapatih. Tetapi gelar kekuasaan seorang Mahapatih akan meliputi seluruh kerajaan tegalangkap, bahkan kekuasaan yang sebenarnya atas pemerintahan terletak pada tangan Mahapatih. Ki Itu Menggung, aku tidak mau mempergunakan caramu, aku adalah kemanakan paman Kang Jeng Adipati perangku suma, aku pun sudah merasa puas dengan kedudukan sekarang, aku wajib mensyukuri kurnianya ini. Tidak sepatutnya aku justru memfitnah pamanku sendiri. Kang Jeng, ini adalah satu gegayuhan, Kang Jeng tidak boleh berpuas-puas dengan kedudukan Kang Jeng sekarang, jika Kang Jeng Adipati melepaskan kesempatan ini, maka kesempatan seperti ini tidak akan pernah kembali lagi. Biarlah kesempatan itu berlalu, Ki Itu Menggung. Kang Jeng, dengar perintahku, Ki Itu Menggung, hentikan. Ki Itu Menggung masih akan berbicara, tetapi Kang Jeng Adipati pun berkata, Sudahlah, Ki Itu Menggung, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Karena itu, maka Ki Itu Menggung pun kemudian berkata, Kang Jeng, hamba mohon diri, mungkin dalam dua hari ini hamba tidak datang menghadap, baru setelah lewat hati ketiga kematian prakosa hamba akan menghadap lagi. Silahkan paman. Aku tahu bahwa kau tentu sangat sibuk lahir dan batinmu. Salam buat Ni Itu Menggung. Hamba Kang Jeng Adipati. Ki Itu Menggung pun kemudian telah meninggalkan dalam Kadipaten. Di sepanjang jalan Ki Itu Menggung masih saja bersungut. Anak Dungu. Ia tidak mau mendengarkan pendapat orang tua. Anak-anak muda sekarang merasa dirinya Iebi pintar dan orang-orang tua yang sudah kenyang makan pahit manisnya kehidupan. Aku melihat jalan yang terbuka bagi Kang Jeng Adipati. Tetapi agaknya anak itu memang tidak mempunyai degayuhan. Ia menerima saja apa adanya. Jiwanya sama sekali tidak setegar rayahnya yang mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit. Ki Itu Menggung pun kemudian melarikan kudanya di sepanjang jalan yang ramai. Kekecewaan Ki Itu Menggung masih juga dibawanya sampai ke rumahnya. Namun ketika ia melihat beberapa orang duduk di peringgitan, maka Ki Itu Menggung pun berusaha untuk mengekang perasaannya. Apalagi ketika ia melihat Nyitu Menggung itu sedang menangis di hadapan Bibi dan Pamannya yang agaknya baru datang. Ki Itu Menggung yang kemudian duduk di sebelah istrinya pun bertanya dengan nada rendah, Sudah lama Paman dan Bibi datang tadi? Belum Ki Tur Nenggung jawab Paman Nyitu Menggung, aku baru semalam mendengar kecelakaan yang menimpa anggar prakosa. Maaf Paman dan Bibi, kemarin kami tidak mempunyai kesempatan, semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa, kami tidak ingin jasad prakosa itu harus menginap di rumah ini karena keadaannya, karena itu, kami tidak sempat memberitahukan kepada sana kadang, apalagi yang agak jauh, yang dekat pun ada pula yang tidak mendengar musibah ini. Tabahkan hati kalian, jika saatnya datang, tidak ada yang akan dapat menghalanginya. Ya, Paman, aku sudah mencoba untuk mengikhlaskannya, tetapi kadang-kadang masih juga tersembuh pertanyaan, kenapa bukan aku saja? Kita tidak dapat memilih, Ki Itu Menggung. Ya, Paman, tetapi sebenarnya akulah yang akan mencoba kuda yang baru aku beli itu, tetapi prakosa berkeras untuk melakukannya, meskipun pemiliknya yang lama sudah memperingatkan, bahwa kuda itu kadang-kadang agak sulit dikuasai. Itulah yang disebut pepesten, Ki Itu Menggung, kita tidak dapat menghindarinya. Ya, Paman, di mana kuda itu sekarang? Aku tidak mengurusnya lagi Paman, kuda itu berlari entah kemana. Biar saja kuda itu hilang dari pandangan mataku. Tetapi bukankah kuda itu harganya tinggi? Aku ingin melupakan apa yang pernah terjadi atas prakosa. Pamannya mengangguk-angguk, namun ia tidak bertanya lagi tentang kuda yang hilang itu, yang dikatakan kemudian adalah beberapa nasihat baik bagi Ki Itu Menggung dan Itu Menggung, namun nasihat baik itu kadang-kadang justru bagaikan ujung duri yang menusuk jantung Ki Itu Menggung. Mereksadrana yang tahu pasti kenapa anaknya meninggal. Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya harus mati gramnya di dalam hati. Hari itu, Ki Itu Menggung dan Itu Menggung masih banyak menerima kunjungan dari kerabat dekat dan jauh, sanak kadang yang tidak mendengar kabar meninggalnya prakosa menyatakan penyesalan mereka. Karena mereka tidak dapat ikut memberikan penghormatan terakhir. Segala sesuatunya sudah berlangsung dengan baik berkata Ki Itu Menggung, mudah-mudahan prakosa tenak di alam bakar. Terima kasih, terima kasih. Keikhlasan sanak kadang yang berdatangan itu dapat sedikit menghibur kepedihan yang mencengkam Ni Itu Menggung, namun kehadiran mereka, apalagi sanak kadang yang membawa anaknya seusia prakosa, kadang-kadang membuat luka hati Ni Itu Menggung justru semakin pedih, namun setiap kali Ni Itu Menggung mendengar nasihat orang-orang tua yang datang mengunjunginya, hatinya menjadi sedikit tenang. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan pepesten, Ni Itu Menggung berkata seorang perempuan tua. Kata-kata itu pula yang diucapkan oleh banyak orang yang datang mengunjunginya. Dalam pada itu, selagi Ki Itu Menggung reksadrana berkabung karena kehilangan seorang anak laki-lakinya, di kademangan Panjer, Raden Madiastarembana, Sasangka dan Wismaya pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan kademangan itu. Biarlah untuk sementara, mungkin sepekan dua pekan, enam orang prajurit paranganom itu akan tetap berada di sini, Ki Demang berkata Raden Madiasta. Terima kasih, Raden mereka akan melindungi kademangan ini, namun sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak muda yang telah berlatih olahkan nuragan, sehingga jika pada suatu saat kami benar-benar ditinggalkan, maka kami dapat melindungi diri kami sendiri. Raden Madiasta mengangguk-angguk, katanya, ya, Ki Demang mudah-mudahan kelebihan dari anak-anak muda panjer dapat dipercikan ke kademangan-kademangan yang lain setidak-tidaknya. Jika terjadi sesuatu, anak-anak muda panjer dapat membantu mereka. Tentu, Raden kami akan menyampaikan kepada para Demang tanpa memberikan kesan kesombongan. Itu sulitnya membina keseimbangan dalam pergaulan ini, Ki Demang. Kita benar-benar berniat baik orang lain akan dapat menganggap betapa sombongnya kita ini. Tetapi jika kita berdiam diri, maka kita dianggap tidak peduli terhadap kehidupan antara sesama. Tetapi kami akan mencari jalan yang terbaik, Raden jika mereka sudah mendengar bahwa perampok itu telah dihancurkan di kademangan panjer, maka mereka akan membuat pertimbangan-pertimbangan baru atas hubungan mereka dengan kademangan panjer. Baiklah, Ki Demang berkata Raden Madiasta kemudian, Setelah beberapa hari kami berada di kademangan ini, maka kami, maksudku aku, Kakang Rembana, Kakang Sasangka, dan Kakang Wismaya akan minta diri, besok kami akan kembali ke Paranganom untuk memberi laporan kepada Ayah Anda, bahwa gerombolan perampok itu telah kita hancurkan, Sayang, bahwa pemimpin perampok yang bernama Surabrangah itu tidak dapat kami tangkap. Tetapi bahwa gerombolan itu benar-benar telah lumat, berarti bahwa setidak-tidaknya dalam waktu singkat ini, mereka tidak akan dapat segera bangkit kembali, Surabrangah memerlukan waktu untuk menyusun kekuatan. Sementara itu, anak-anak muda kademangan ini, bahkan semua laki-laki yang masih memiliki tenaga serta keberanian, sudah siap untuk menghadapi mereka. Keberadaan Raden serta para prajurit di kademangan ini, apalagi beberapa orang di antara para prajurit itu akan tinggal, telah membentuk anak muda di kademangan ini menjadi lain. Ya, Ki Demang, mudah-mudahan mereka tetap berminat untuk meningkatkan ilmu mereka. Sementara itu, aku titipkan beberapa orang gerombolan yang tertangkap dan menyerah itu di sini. Para prajurit yang kami tinggalkan akan bertanggung jawab terhadap para tawanan itu. Namun tentu saja mereka akan minta bantuan anak-anak muda di kademangan ini untuk ikut menjaga. Jika Surabrangah masih ingat kepada mereka, mungkin ia akan berusaha mengambilnya. Tetapi dalam waktu dekat ini ia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Sementara itu, sekelompok prajurit dari para nganom akan segera menjemput mereka. Baiklah, Raden, kami akan ikut mempertanggung jawabkan para tawanan itu. Terima kasih, Ki Demang Raden Madias tak mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, Ki Demang, besok kami bertiga akan berangkat pagi-pagi selagi matahari belum naik. Sebenarnya kami ingin menahan untuk beberapa hari lagi, tetapi kami mengerti bahwa Raden harus segera memberi laporan kepada Kang Jeng Adipati di para nganom. Ya, Ki Demang, karena itu, maka kami tidak dapat lebih lama lagi tinggal di sini. Baiklah, Raden sekali lagi, kami seisi kademangan ini mengucapkan terima kasih, biarlah aku beritahu para bebahu agar-agar nanti malam mereka datang menemui Raden dan ketiga orang senapati yang menyertai Raden. Biarlah nanti malam Angger Rembana, Sasangka dan Wismaya berada di rumah ini pula, agar esok pagi pada saatnya berangkat, Raden dan para senapati dapat mempersiapkan diri bersama-sama. Terima kasih, Ki Demang Sahotwismaya pula. Di hari terakhir Raden Madiasta berada di kademangan Panjer, diperlukannya untuk bertemu dan berbicara dengan Rara Menur, besok aku akan meninggalkan kademangan ini, Menur. Rara Menur menunduk, suaranya dalam sekali, Raden tidak akan pernah datang lagi ke kademangan Panjer. Tentu aku akan datang lagi, Menur, ada beberapa orang berandal yang masih ditahan di sini, enam orang prajurit akan tinggal di sini pula. Tentu tidak harus Raden yang mengurus mereka, mungkin seorang di antara ketiga orang senapati itu, atau bahkan orang lain sama sekali. Aku akan berusaha datang kembali ke kademangan ini, Menur. Bukan hanya sekedar tugasku yang memanggil. Rara Menur terdiam. Raden Madiasta pun termenung sesaat, ia melihat wajah sendu gadis Panjer itu. Agaknya perkenalan mereka setelah Raden Madiasta berada di Panjer beberapa hari telah menundukkan perasaan yang semula terasa asing di hati kedua insan itu, Mereka mulai merasakan, tali yang menjerat batin mereka masing-masing semakin lama terasa menjadi semakin kuat membelit sehingga keduanya akan merasa sangat sulit untuk mengurainya kembali. Tetapi Raden Madiasta harus meninggalkan Panjer, ia adalah putra Kangjeng Adipati Perang Kusuma yang datang ke Panjer untuk menjalankan tugas saya handanya. Meredam kegiatan sekelompok berandal yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Aku hanyalah seorang perempuan padesan, Raden aku hanya akan pasrah dalam ketidakberdayaan, apakah Raden masih akan datang lagi atau tidak desisrara Menur kemudian. Aku berjanji, Menur. Jika Raden kemudian tenggelam dalam kehangatan pergaulan gadis-gadis kota, maka aku tidak akan berarti apa-apa lagi bagi Raden. Menur suara Raden Madiasta merendah. Meskipun aku putra seorang Adipati, tetapi aku terbiasa hidup di sebuah padepokan, aku bergaul di antara para cantrik dan anak-anak muda di padukuhan-padukuhan sekitar padepokanku. Ketika aku tumbuh dewasa, sejak lebih dari empat tahun yang lalu. Aku terpisah dari pergaulan kota. Tetapi seorang anak muda, putra Kangjeng Adipati pula, akan dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mungkin kau benar, Menur. Aku memang harus segera menyesuaikan diri, terutama yang berhubungan dengan kedudukan serta tugas-tugasku. Tetapi ada nilai-nilai yang lain di jalan kehidupan ini, Menur. Hening sejenak. Rara Menur itu menundukan wajahnya. Madiasta menarik nafas dalam-dalam, ketika, ketika ia berpaling memandang wajah gadis itu, ia melihat jari-jari tangan Menur mengusap titik-titik air yang mengembun di pelupuknya. Namun kemudian Rara Menur itu mengangkat wajahnya. Senyumnya yang hambar mengembang di bibirnya, Selamat jalan, Raden, aku berharap kita dapat bertemu lagi. Tetapi bukan aku yang menentukan, tetapi Raden aku hanya dapat berharap, tidak lebih dari itu. Menur desis Raden Madiasta. Maaf Raden aku harus membantu ibu di dapur, kami harus menyiapkan makan siang bagi Raden dan para senapati yang berada di sini hari ini. Besok mereka akan meninggalkan kademangan ini bersama Raden. Raden Madiasta tidak sempat menjawab, Rara Menur itu pun segera pergi meninggalkannya. Raden Madiasta itu pun termenung-menung sejenak. Ia tahu, bahwa Rara Menur adalah seorang gadis padesan, anak seorang demang. Latar belakang kehidupannya diketahuinya pula, sawah, ladang, lumbung, lesung dan sekali-sekali mencuci pakaian ke sungai kecil yang tidak jauh dari rumah Ki Demang. Tetapi Rara Menur itu telah menjerat hatinya, hari itu, para senapati yang semula berpencar di rumah beberapa orang di Padukuhan Induk untuk kepentingan penyelengaraan latihan-latihan yang tertutup, telah berada di kademangan. Esok mereka bersama-sama dengan Raden Madiasta akan meninggalkan kademangan panjer. Hari itu, Raden Madiasta dan para senapati yang berada di rumah Ki Demang itu pun menerima banyak tamu. Ketika para nebahu dan para sesepuh kademangan mendengar bahwa esok Raden Madiasta akan meninggalkan kademangan itu telah memerlukan menemuinya untuk mengucapkan terima kasih serta selamat jalan. Kapan rencana Raden berangkat? Esok pagi-pagi sekali jawab Madiasta, selagi matahari belum terbit, kami akan menempuh perjalanan panjang. Ya sahut Ki Demang, jarak dari panjer ke Paranganom dan kateguhan tidak terpaut banyak. Bukankah kademangan ini dekat sekali dengan perbatasan sahut Ki Jagabaya? Ya, itulah sebabnya maka kita dapat saja menduga bahwa sarang para perampok itu justru di kateguhan. Tidak di Paranganom, meskipun daerah jelajah mereka justru di Paranganom sahut Rembana. Tetapi ini hanya satu dugaan sahut Raden Madiasta, kami tidak dapat menuduh bahwa kateguhan terlibat, karena dapat saja terjadi, bahwa sarang para perampok itu berada di Paranganom, sementara itu, mereka juga merampok di daerah kateguhan, mungkin kita sajalah yang belum mendengar berita dari seberang perbatasan. Ki Demang mengangguk-angguk, ia sadar bahwa Raden Madiasta sebagai putra kanjeng Adipati memang harus berhati-hati mengucapkan kata-kata, apalagi yang menyangkut kadipatan yang lain. Tetapi Rembana menyahut, tidak mungkin mereka bersarang di Paranganom, Raden. Banyak kemungkinan dapat terjadi, Kakang. Dari mereka yang tertangkap, kita tidak memperoleh keterangan yang cukup. Mereka adalah kelompok-kelompok yang semula berdiri sendiri-sendiri. Tetapi kemudian telah dihimpun oleh surah beranggah. Mereka ada yang berasal dari Paranganom, ada yang berasal dari kateguhan. Tetapi ada pula yang justru berasal dari jauh. Sedangkan mereka tidak tahu, sarang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut mereka, mereka tidak dapat mengenalinya apakah mereka berada di telatah Paranganom atau di kateguhan. Mereka hanya tahu, bahwa mereka berada di satu tempat di sekitar perbatasan. Kita harus memaksa mereka berbicara. Kita sudah mencoba, tetapi mereka benar-benar tidak tahu banyak tentang gerombolan mereka sendiri. Sementara itu, keruk-keruk yang kita gunakan untuk memaksa mereka berbicara kadang-kadang telah melampaui batas kewajaran. Rembana masih akan menjawab, tetapi Wismaya telah mendahuluinya. Kita sudah cukup berbicara dengan mereka, Raden. Aku justru mempercaya mereka tidak tahu apa-apa selain melaksanakan perentah lurah berandal itu. Ya Raden Madiasta mengangguk-angguk, kita tidak usah mempermasalahkan hal itu lagi. Pada suatu saat para berandal yang tertangkap dan menyerah itu akan dibawa menghadap Ayahanda, mungkin ada keterangan yang tertinggal dapat diungkap oleh Ayahanda sendiri. Rembana terdiam meskipun rasa-rasanya masih ada yang tertahan di dadanya. Dalam pada itu, Madiasta berusaha untuk membawa pembicaraan kembali pada arah semula. Para bebahu itu datang untuk menemuinya serta para senapati yang esok akan meninggalkan kademangan panjer. Ketika Rara menur bersama seorang pembantunya menyampaikan hidangan bagi para tamu, maka Raden Madiasta melihat tangan gadis itu gemetar, tetapi Raden Madiasta tidak bertanya apapun kepadanya. Apalagi di hadapan banyak orang. Sampai malam masih saja ada beberapa orang yang datang untuk menemui Raden Madiasta serta ketiga orang senapati yang berada di kademangan panjer. Pada umumnya mereka menyampaikan terima kasih serta mengucapkan selamat jalan. Beberapa orang kaya telah datang untuk menyampaikan kenang-kenangan kadipatan Raden Madiasta beserta para senapati dan prajurit para ganuam yang telah menyelamatkan kademangan mereka bahkan ada di antara mereka yang membawa barang-barang berharga. Terima kasih berkata Raden Madiasta kepada mereka, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi kami minta maaf bahwa kami tidak dapat membawa ke parangan om. Kami akan menitipkan semuanya itu kepada ke demang panjer. Mungkin barang-barang itu lebih bermanfaat bagi rakyat panjer sendiri. Kami hanya akan membawa satu saja di antara semua kenang-kenangan itu, yang kemudian akan kami serahkan kepada ayah anda untuk disimpan di kadipatan. Raden berkata Ki Wiratanaya, kami menyerahkan semuanya ini dengan ikhlas, kami juga sudah berbicara dengan Ki Demang sebelumnya, karena itu, kami mohon Raden dapat menerimanya. Kami menerima dengan senang hati, Ki Wiratanaya. Tetapi kami titipkan semuanya itu di rumah Ki Demang Panjer, di sini benda-benda itu akan selalu memperingatkan bagaimana rakyat kademangan itu telah bekerja sama dengan para prajurit untuk melindungi rakyatnya. Tetapi tanpa Raden Madiasta, para senapati dan para prajurit, maka kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ki Wiratanaya dan Saudara-saudaraku, bagi kami, pernyataan terima kasih kalian sangat membesarkan hati kami. Tetapi apa yang kami lakukan itu adalah memang tugas dan kewajiban kami. Sementara itu, rakyat panjer sendiri dengan sukarlah mempertaruhkan nyawa mereka. Nah jika Saudara-saudaraku sependapat, di samping kenang-kenangan yang kalian berikan kepada kami, maka alangkah baiknya jika kalian juga memberikan kenang-kenangan kepada rakyat panjer sendiri. Ada di antara anak-anak muda kita yang gugur. Mungkin kalian dapat membangun sebuah tugu peringatan di depan banjar. Tetapi mungkin pula untuk mengenang anak muda terbaik yang telah gugur itu kalian membangun sebuah bendungan yang akan dapat mengairi beberapa ratus bahu sawah, atau membangun jembatan yang akan dapat menjadi penghubung antara lingkungan terpencil di kademangan ini dengan lingkungan di sekitarnya yang akan dapat memberikan arti bagi kesejahteraan mereka. Jika air sungai menjadi besar karena hujan di lareng pegunungan, arus perdagangan dengan daerah terpencil itu tidak terputus, hasil bumi tidak tertahan dan bahkan membusuk karena tidak sempat dilemparkan ke pasar. Orang-orang yang terhitung kaya dan berada, para pedagang dan para saudagar mendengarkan pesan Raden Madiasta itu sambil mengangguk-angguk, mereka menyadari bahwa harta benda mereka tidak akan terlindungi jika rakyat yang sehari-hari hidup dalam tataran kesejahteraan jauh berada di bawah kesejahteraan mereka tidak berbuat apa-apa. Raden Madiasta itu tiba-tiba saja teringat kepada pesan gurunya. Dengan gaya yang agak berbeda, maka ia pun mengulanginya, saudara-saudaraku. Dengan keberadaan kalian, maka kalian sebenarnya mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat bagi orang banyak yang bahkan ada di antara mereka yang kekurangan. Dalam hubungan timbal balik, maka sudah sepantasnya kalian mengulurkan tangan kalian. Ingat, yang gugur dalam pertempuran melawan para perampok itu bukanlah anak seorang yang kaya yang harus mempertahankan harta bendanya sendiri mati-matian. Ingat ini. Lalu apakah yang dapat kalian lakukan bagi mereka yang kekurangan? Orang-orang yang terhitung kaya dan berada di kademangan panjer itu mengangguk-angguk. Sementara Raden Madiasta masih saja menirukan pesan gurunya dengan kata-katanya sendiri, bahkan seandainya mereka tidak berbuat apa-apapun, adalah kewajiban kira untuk menolong mereka yang kekurangan. Jika kita mempunyai setumpuk baju, berikan selembar kepada mereka yang kedinginan. Jika kita mempunyai selumbung padi, berikan seikat kepada mereka yang kelaparan. Adalah di luar sadarnya, jika seorang di antara mereka menggangguk-angguk sambil berdesis, kami mengerti Raden. Nah, karena itulah, maka kami tidak akan membawa semua kenang-kenangan itu kembali ke parangan Om. Kami akan membawa satu saja. Yang lain akan kami serahkan kepada Ki Demang. Mungkin akan sangat berarti bagi rakyat kademangan ini meskipun harus dalam wujud yang berbeda. Aku minta sana kadang tidak tersinggung karenanya. Seorang yang lain pun berdesis pula, ya. Kami mengerti sepenuhnya maksud Raden Madiasta. Nah, Ki Demang berkata Raden Madiasta kemudian, segala sesuatunya terserah kepada Ki Demang. Baiklah, Raden. Aku akan menerimanya sebagaimana aku menerima beban tugas yang harus aku laksanakan. Mudah-mudahan akan berguna bagi rakyat dekademangan ini. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin dalam, maka Ki Demang telah memeringatkan Raden Madiasta serta ketiga senapati dari parangan Om itu untuk beristirahat. Besok Raden serta ketiga orang senapati itu akan berangkat pagi-pagi sekali. Karena itu, sebaiknya Raden serta para senapati beristirahat sekarang. Baiki Demang. Kami minta maaf kepada semuanya yang dengan sengaja datang untuk menemui kami di saat-saat terakhir kami berada di kademangan ini. Kami minta diri. Esok kami akan kembali ke parangan Om, menghadap Ayahanda Kangjeng Adipati setelah kami melaksanakan tugas kami beberapa lama di kademangan ini. Kami hanya dapat mengucapkan selamat jalan berkata Ki Jagabaya mewakili orang-orang yang masih berada di rumah Ki Demang. Terima kasih mungkin esok pagi kami tidak sempat minta diri. Kami minta maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan selama kami berada di sini. Sepeninggal kami masih ada enam orang prajurit yang akan tinggal di padukuhan ini untuk menuntaskan tugas kami. Kami titipkan mereka kepada rakyat tademangan panjer yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Raden Madiasta telah berada di dalam biliknya. Demikian pula Rembana, Sasangka dan Usmaya telah berada di dalam satu bilik pula digandok. Raden Madiasta ternyata terlalu lemah berkata Rembana, sikapnya kepada para berandal yang tertawan terlalu lembut seperti sikapnya kepada gadis yang sedang tumbuh dewasa. Sudahlah berkata Wismaya, sebagai seorang putra Adipati, Raden Madiasta harus berpegang pada paugeran. Ia tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang sudah tidak berdaya. Mungkin karena Raden Madiasta baru kasmaran terhadap gadis panjer, sehingga ia ingin dianggap seorang laki-laki yang berhati sutra. Tetapi karena Raden Madiasta ini mendapat pujian dari seorang gadis, maka tugasnya sebagai seorang prajurit telah gagal. Apakah kita gagal bertanya Wismaya? Rembana tidak menjawab. Namun sasangkalah yang menyahut, mungkin sikapnya terhadap para berandal yang telah menyerah itu dapat dimengerti. Tetapi ada sikapnya yang lain yang tidak aku mengerti. Sikapnya yang mana bertanya Wismaya? Bukankah kenang-kenangan atau tanda terima kasih atau apapun namanya itu diserahkan dengan ikhlas oleh orang-orang panjer? Ya. Kenapa Raden Madiasta telah menolaknya? Sebagai seorang putra Adipati, Raden Madiasta pun harus menjaga harga dirinya. Tanda terima kasih itu memang tidak perlu. Kita menjalankan tugas kita sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar harus bersih. Bukankah pemberian itu juga bersih? Mereka memberikan dengan ikhlas. Mereka tentu mempunyai perhitungan, jika saja rumah mereka dirampok, maka mereka akan kehilangan seratus kali lipat dari kenang-kenangan yang mereka berikan. Terus terang. Aku senang mengumpulkan kenang-kenangan dari siapapun. Sasangka berkata Wismaya, sikap yang diambil oleh Raden Madiasta sebagai putra seorang Adipati menurut pendapatku sudah tepat. Aku mengerti. Raden Madiasta yang sudah memiliki apa saja di rumahnya memang tidak memerlukannya. Tetapi kami, aku, kau dan Rembana, kenang-kenangan itu dapat memberikan berbagai macam arti. Aku dapat meletakkannya di bilik tidurku sebagai perhiasan. Tetapi kenang-kenangan itu ada yang bernilai uang. Sebagai seorang anak muda, uang mempunyai arti yang penting pula bagiku. Aku setuju tiba-tiba saja Rembana berbesis. Apakah itu bukannya yang disebut pamrih? Pantaskah jika kita menjalankan tugas kita berdasarkan pamrih? Kau keliru menilai sikap kami, Wismaya Sahud Sasangka, jika pada saat kita berangkat memang mengharapkan untuk mendapat kenang-kenangan atau tanda terima kasih Mereka mulai disebut-sebut. Nah, bukankah itu berarti bahwa saat-saat kita menjalankan tugas kita, kita benar-benar tanpa pamrih? Aku mengerti, Sasangka. Tetapi jika kita menerima hadiah-hadiah itu, maka agaknya tugas yang kita lakukan itu sudah dibeli oleh orang-orang panjer. Mereka tidak lagi merasa bahwa mereka mendapat perlindungan dari prajurit paranganom, tetapi mereka telah melunasinya dengan apapun yang dapat bernilai uang. Kita bukan orang-orang yang berhati kapas, Wismaya. Mungkin karena Raden Madiasta lama tinggal di Padepokan, maka ia merasa wajib untuk berbuat baik sebagaimana diajarkan oleh gurunya. Kau dengar apa yang dikatakannya kepada orang-orang yang datang untuk memberikan kenang-kenangan itu? Kata-kata, bahkan kalimat-kalimat yang diucapkan itu tentu kalimat-kalimat yang pernah diucapkan gurunya pula. Tetapi sebaiknya kita bersikap wajar-wajar saja, Wismaya. Wismaya menarik nafas panjang. Ia tidak ingin bebantah dengan kedua orang sahabatnya tentang sesuatu yang sulit untuk menemukan persesuaian pendapat. Bahkan mungkin akan dapat timbul salah paham. Karena itu, maka Wismaya pun memilih untuk berdiam diri. Bahkan ia pun kemudian menguap sambil berkata, Aku sudah mengantuk. Esok kita akan bangun pagi-pagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, ketiga orang senapati itu pun telah tertidur nyenyak. Yang sulit untuk dapat tidur adalah Raden Madiasta, bukan lagi karena kegagalannya menangkap pemimpin perampok yang bernama Surabrangah itu. Bukan pula karena sikap orang-orang kaya dipanjer. Tetapi Raden Madiasta tidak segera dapat menyingkirkan wajah rara menur dari angan-angannya. Ia hanya seorang gadis padesan berkata Raden Madiasta. Tetapi yang menarik Raden Madiasta adalah justru sikapnya yang lugu tanpa dibuat-buat. Sedikit rikuh untuk bertemu dan berbicara berdua saja. Hubungannya yang terbatas dan kemauannya bekerja keras meskipun ada beberapa orang pembantu di rumahnya. Sifat yang jarang dimiliki oleh sebagian gadis-gadis kota yang manja yang hanya mampu merias diri. Bukankah pada kesempatan lain aku masih akan dapat berkunjung kemari berkata Raden Madiasta kepada dirinya sendiri. Tetapi, akhirnya Raden Madiasta itu pun tertidur pula. Pagi-pagi sekali, seperti yang direncanakan, Raden Madiasta serta ketiga orang senapati para nganum itu sudah bersiap, Ki Demang dan keluarganya melepas mereka sampai keregol halaman. Rara menur berdiri di samping ibondanya, ia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya nampak masam. Aku masih akan datang kembali, Ki Demang berkata Raden Madiasta tiba-tiba saja. Kami sangat mengharapkan Raden sahut Ki Demang. Aku masih harus menyelesaikan persoalan tawanan itu sampai tuntas. Ya, Raden. Tetapi di luar sadarnya, Raden Madiasta itu berpaling kepada Rara menur yang sedang memandangnya, namun wajah gadis itu pun segera menunduk dalam-dalam. Sejenak kemudian, Makara dan Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya telah minta diri sekali lagi sebelum kuda-kuda mereka berlari meninggalkan regol halaman rumah Ki Demang Panjer. Ketika keempat orang berkuda itu keluar dari gerbang padukuhan indukta Demangan Panjer, butiran-butiran embun masih nampak melekat di ujung dedaunan seperti butir-butir mutiara yang bergayut di telinga seorang gadis. Perumputan masih basah, sementara langit yang cerah mulai membayangkan cahaya fajar yang merah. Burung-burung liar terdengar bersiul bersahutan menyambut terbitnya matahari. Segarnya udara dipada sanggumam Raden Madiasta. Ya, Raden sahut Wismaya. Raden Madiasta benar-benar menikmati udara pagi, tidak terlalu jauh nampak sebagai pegunungan yang rendah membujur sejajar dengan jalan yang dilaluinya, hutan yang lebat nampak tumbuh di lerengnya yang memanjang. Di belakang pegunungan itu terdapat perbatasan antara Kadipaten Paranganom dan Kadipaten Kateguhan. Dua Kadipaten yang semula diperintah oleh dua orang bersaudara, namun kemudian Kadipaten Kateguhan sepeninggal Kang Jeng Adipati Prawira Yuda telah dipimpin oleh putranya yang kemudian ditetapkan menjadi Adipati yang bergelar Kang Jeng Adipati Yudapati. Keempat orang berkuda yang melarikan kuda mereka semakin cepat, selagi masih pagi, mereka ingin menempuh jarak yang panjang. Namun ketika mereka melalui sebuah padukuhan maka mereka harus memperlambatkan kuda mereka, pada saat matahari mulai membayang di langit, jalan-jalan di padukuhan mulai menjadi ramai pula, beberapa orang perempuan berjalan beriring pergi ke pasar dengan membawa bakul sayuran, ada yang berisi ubi dan hasil kebun lainnya, ada yang berisi daun pisang, ada pula yang berisi pisang yang masih bertandan serta buah-buahan lainnya. Namun ada juga perempuan yang menggendong kayu bakar, barang anyaman bambu, pandan dan mendong. Di padukuhan itu terdapat sebuah pasar yang cukup ramai berkata Sasangka yang berkuda di belakang bersama Rembana. Ya, kesibukannya sudah nampak sampai di sini Sahutra dan Madiasta. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian mereka melewati sebuah pasar yang ramai. Pada saat matahari terbit, pasar itu seakan-akan sudah tidak dapat memuat kesibukan dari orang-orang yang berjual beli. Bahkan, ada para penjual yang menggelar dagangannya di luar pintu gerbang pasar. Raden Madiasta, Rembana, Sasangka dan Wismaya justru turun dari kuda mereka, mereka menuntun kuda mereka melintas di kerumunan orang-orang yang masih berada di depan pintu gerbang pasar. Ketika mereka melintas di dekat beberapa orang yang berkerumunan, Sasangka sempat bertanya, apakah pasar ini demikian ramainya setiap hari? Hari ini hari pasaran, kisanak jawab orang itu. Di setiap hari pasaran, pasar ini tidak dapat memuat kesibukannya seperti hari ini. Di setiap hari pasaran, pasar ini memang ramai sekali, tetapi tidak seperti hari ini mungkin orang-orang yang berjualan dan berbelanja di pasar ini tidak lagi dihantui oleh orang-orang yang sering melakukan kejahatan. Kenapa? Apakah penjahatnya sudah tertangkap? Ya, apakah penjahatnya hanya satu? Banyak, tetapi gerombolan mereka telah dihancurkan di kademangan panjer, sehingga orang-orang ini merasa tenang pergi ke pasar, kami pun jarang sekali pergi ke pasar. Tetapi hari ini kami memerlukan pergi untuk melihat-lihat keadaan setelah gerombolan perampok itu dihancurkan. Apakah yang sering terjadi? Mereka menyamun dan bahkan kadang-kadang merampas di tempat ramai. Apakah orang-orang yang sering menyamun dan merampas itu termasuk gerombolan yang dihancurkan di kademangan panjer? Tentu, orang-orang itu sering menyebut-nyebut nama Surabrangah, sedangkan pemimpin gerombolan di panjer itu juga bernama Surabrangah. Namun kawannya segera menggamitnya. Katanya, jangan sebut nama itu. Orang itu masih belum tertangkap. Jika ia mendengar kau menyebut namanya, maka kau akan didatanginya meskipun ia sendiri. Tidak. Aku tidak menyebut namanya. Kau kira apa yang sudah terucapkan itu dapat dihapus. Jangan katakan kepada siapapun kalau aku pemah mengucapkan namanya orang itu pun menjadi berkeringat. Namun Sasangka pun tertawa. Katanya, akulah Surabrangah itu. Tetapi aku tidak marah. Jangan takut. Aku hanya marah terhadap seorang pengecut yang cengeng. Orang-orang yang mendengarnya terkejut. Wajah mereka menjadi pucat serta keringat mulai mengalir di punggung. Tiba-tiba remanapun ikut pula berbicara, bagaimana wujud Surabrangah itu menurut tangan-anganmu. Berwajah garang, berkumis tebal menyelang di atas mulutnya. Ada segores bekas luka di kening. Matanya merah dan giginya agak lebih mancung dari bibirnya. Begitu? Orang itu tidak ada yang berani menjawab. Sementara rembana sambil tertawa berkata, kalian keliru, ternyata Kisura Brangah adalah seorang anak muda yang tampan. Nah kalian harus minta maaf, karena kalian telah menghinanya meskipun baru di dalam bayangan kalian. Tetapi Wismaya tiba-tiba saja berkata, marilah, matahari telah naik semakin tinggi. Meskipun demikian rembana masih saja berkata, sudahlah, jangan pikirkan Surabrangah. Surabrangah sendiri akan melupakan kalian. Demikian kami lepas dari kerumunan orang-orang yang tidak sempat masuk ke dalam pasar ini. Kami sedang memburu seorang saudagar emas berlian. Jantung orang-orang itu menjadi semakin cepat berdetak, sementara sasangka pun berkata, Sudahlah beritahu aku jika kalian melihat atau bertemu orang-orang kaya yang berkeliaran. Tetapi para prajurit paranganum itu telah merusak semua rencanaku, mereka tidak terkalahkan, gerombolanku telah dihancur lumatkan menjadi debu. Rembana tidak berkata apa-apa lagi, namun ia pun bergegas sambil menuntun kudanya. Di belakangnya sasangka pun mengikutinya menyusul Wismaya dan Raden Madiasta yang sudah semakin jauh. Lewat kerumunan orang banyak di depan pasar itu, maka keempat orang itu pun telah meloncat ke punggung kuda mereka. Kau takut-takuti orang-orang itu, justru saat gerombolan perampok itu sudah kita hancurkan. Aku mengatakan kepada mereka, bahwa yang ditakuti oleh Surabrangah adalah prajurit paranganum sahut sasangka. Kau katakan kepada mereka bahwa gerombolan Surabrangah telah dihancurkan? Ya. Aku katakan bahwa gerombolanku telah dilumatkan. Wismaya tersenyum. Katanya, kelakar yang tentu menggelisahkan orang-orang itu. Rembana tertawa. Katanya, sasangka memang dapat saja membuat persoalan-persoalan yang berat menjadi bahan kelakar. Aku hanya menumpang saja. Kadang-kadang kelakar sasangka dapat juga memberikan sedikit kesenangan. Sasangka pun tertawa pula. Sambil tersenyum Raden Madiasta pun berkata, mudah-mudahan kelakar kakang tidak meninggalkan jejak yang menggelisahkan di hati mereka. Rembana masih saja tertawa. Sementara sasangka menjawab, Aku memang benci kepada orang-orang yang pengecut. Itu wajar, karena kakang adalah seorang prajurit. Tetapi bukankah perasaan takut itu pada dasam ya ada pada setiap orang? Apakah kakang belum pernah merasakan betapa ketakutan itu mencengkam diri kita? Sasangka terdiam. Rembana tidak lagi tertawa. Sejenak kemudian, kuda-kuda mereka pun berlari di jalan bulak yang tidak begitu ramai. Semakin lama, ketika jalan terasa semakin sepi, berap kaki kuda mereka pun menjadi semakin cepat. Matahari memanjat langit semakin tinggi, sinarnya yang semakin panas terasa menusuk kulit. Selembarawan mengalir tertiup angin dari arah lautan terdorong ke arah pegunungan. Udara yang terbakar oleh panasnya matahari nampak mengeliat seperti uap air yang mendidih, mengambang di atas jalan yang akan mereka lalui. Rembana yang kepanasan membuka bajunya di bagian dadanya. Raden Madiasta yang berkuda di paling depan pun sambil bertanya, bagaimana dengan kuda-kuda kita? Sudah waktunya beristirahat, Raden sahut Sasangka. Kau tahu kudamu yang sudah waktunya beristirahat bertanya Rembana. Kedua-keduanya jawab Sasangka. Raden Madiasta dan Wismaya hanya tersenyum saja. Namun mereka pun menyadari, bahwa setelah lewat tengah hari, maka sebaiknya mereka pun berhenti untuk beristirahat, kuda-kuda mereka pun nampak letih dan haus. Karena itu, ketika mereka menjumpai sederet kedai di dekat sebuah pasar yang sudah mulai sepi, mereka pun berhenti. Kepada seorang yang memang bertugas untuk merawat kuda bagi mereka yang masuk dan makan serta minum di kedai itu, Wismaya berpesan, tolong beri minum dan makan kuda-kuda kami. Orang itu mengangguk hormat. Setelah mereka beristirahat secukupnya, maka Raden Madiasta membayar harga makanan serta minuman mereka termasuk perawatan kuda mereka sekaligus minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Kisanak berkata pemilik kedai itu sambil menerima uangnya. Ketika keempat orang itu keluar dari pintu kedai itu, mereka melihat dua orang yang sedang mengamati kuda Raden Madiasta, kuda yang besar dan tegar, memang jarang terdapat kuda sebesar dan setegar kuda Raden Madiasta. Raden Madiasta membiarkan kedua orang itu mengamati kudanya, ia tidak tergesa-gesa membawa kudanya pergi. Namun beberapa saat kemudian, telah datang lagi empat orang berkuda, namun kuda-kuda mereka tidak ada yang sebaik kuda Raden Madiasta. Seorang yang berwajah tampan, berkumis tipis dan bermata tajam, bertanya kepada Raden Madiasta, apakah ini kudamu anak muda? Ya, Kisanak jawab Raden Madiasta sambil tersenyum. Kudamu bagus sekali, apakah kau belantik kuda? Bukan, Kisanak. Jawab Raden Madiasta. Apakah kerjamu sehingga kau dapat membeli kuda sebagus ini lebih bagus dari kuda kawan-kawanmu dan bahkan lebih bagus dari kudaku? Ayahku seorang petani, Kisanak. Tentu petani kaya. Bukan Kisanak, ayahku seorang petani. Kebanyakan, kuda ini kami miliki bukan karena orang tuaku kaya, tetapi karena kuda ini aku terima sebagai hadiah dari pamanku yang kebetulan juga calon mertuaku. Jadi, calon mertuamulah yang kaya? Sebenarnya juga tidak kaya, Kisanak. Tetapi pamanku adalah penggemar kuda. Ketiga orang ini adalah calon iparku. Orang itu memandang Wismaya, Sasangka dan Rembana berganti-ganti, di luar sadarnya ia pun bertanya, mereka bertiga? Wajah mereka tidak mirip yang satu dengan yang lainnya. Raden Madiasta termangu-mangu sejenak. Semula ia tidak berpikir sedemikian jauhnya. Namun agaknya orang yang mengajaknya berbicara itu termasuk orang yang teliti mengamati sesuatu. Namun Rembana lah yang menjawab, kami berbeda ibu, Kisanak. Kami bertiga mempunyai tiga orang ibu kami lahir hampir berbareng. Orang itu-itu mengerutkan dahinya, sementara Sasangka pun menyahut, ibukulah yang paling cantik. Wismaya memandang Sasangka dengan kerut didai. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Rembana lah yang berbisik di telinga Wismaya, kau keberatan kalau Sasangka mengatakan ibunya yang paling cantik. Tidak jawab Wismaya pendek, tetapi di antara tiga anak istri ayah itu, akulah yang paling tampan. Rembana Lekortawa tertahan. Katanya, ternyata sekali-sekali kau dapat juga berkelakar. Sasangka lah yang berpaling kepada keduanya sambil berkata, jangan iri. Ibuku memang paling cantik. Adik perempuan kita yang akan menjadi istri saudara kita ini adalah adikku seibu. Orang yang berwajah tampan dan bermata tajam itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kalian adalah gambaran dari anak-anak muda yang tidak tahu unggah-ungguh. Kau berbicara dengan orang yang lebih tua, anak-anak muda. Kami mohon maaf Raden Madias telah yang menyaut. Kawan-kawannya itu adalah senapati yang di medan pertempuran dapat bersikap bersungguh-sungguh. Mereka telah terbiasa membawahi sepasukan prajurit, sehingga di barak mereka masing-masing, mereka adalah senapati yang berwibawa. Tetapi sebagai anak-anak muda, maka di luar barak mereka, kadang-kadang muncul juga sifat-sifat kemudahan mereka. Orang yang berwajah tampan itu mengerutkan keningnya, dengan nada dalam ia pun berkata, Kalian tahu, aku adalah seorang yang mempunyai pengaruh yang luas di daerah Pasiraman Barat, daerah yang diperintah oleh Ki Panji Wirasentika. Pasiraman Barat, bukankah Pasiraman Barat itu termasuk wilayah Paranganom? Ya, aku adalah orang yang dituakan di sana, mungkin karena beberapa kelebihan dari daku, tetapi mungkin juga karena aku seorang saudagar yang berkecukupan, itulah sebabnya aku bertanya kepada kalian, apakah kalian belantik kua? Jika kalian belantik kuda, aku ingin membeli kuda ini. Maaf, Kisanak berkata Raden Madiasta, aku tidak menjual kudaku ini. Di manakah rumah kalian bertanya KWB orang yang berwajah tampan itu? Kami tinggal di Kaduang. Kaduang, telatah kateguhan. Ya, kalian akan pergi kemana? Kami akan pergi ke Paranganom, menengok seorang paman kami yang tinggal di Paranganom. Orang itu mengangguk, namun tiba-tiba seorang lain yang baru datang kemudian, bertanya, jadi kau orang kateguhan? Ya, kenapa? Banyak wilayah Paranganom yang telah didatangi perampok, banyak pula jalan-jalan di Paranganom yang menjadi daerah perburuan bagi para penyamun, semuanya itu terjadi di dekat perbatasan dengan kadipatan kateguhan. Raden Madiasta termenung-menung sejenak, jika pembicaraan itu berkepanjangan, maka Raden Madiasta terlanjur mengaku orang kateguhan. Karena itu, Raden Madiasta tidak ingin terlibat lebih dalam pembicaraan yang sulit, maka ia pun berkata, mungkin kisana. Tetapi daerah perbatasan di telatah kateguhan pun banyak terjadi kejahatan pula sebagaimana di Paranganom. Mudah-mudahan segera ada kerjasama antara kadipatan kateguhan dan kadipatan Paranganom untuk mengatasi kejahatan itu. Menurut pendengaranku, sudah ada usaha dari kedua belah pihak untuk menjepit daerah yang banyak dibayangi oleh kejahatan itu. Kau berlagak seperti seorang tumenggung di kateguhan seorang yang lain menyela, apa yang kau tahu tentang kejahatan itu? Aku tidak tahu apa-apa, kisana. Yang aku tahu hanyalah kata orang. Orang yang berwajah tampan itu tersenyum, katanya, Sudahlah, sebaiknya kau jual saja kudamu kepadaku. Maksudku, kita bertukar kuda, berapa aku harus menambah? Tidak, kisana. Aku tidak akan menjual atau menukarkan kudaku. Kuda itu adalah kuda pemberian. Apalagi kuda itu adalah kuda pemberian. Aku harus menghargai pemberiannya. Tiba-tiba saja seorang yang bertubuh tinggi mendekati Raden Madiasta sambil bertanya, kau dapat dari mana kudamu itu? Hi, kuda yang baik tentu dapat dikenali asal-usulnya, karena kudamu termasuk kuda yang baik, maka kau tentu mengerti asal-usulnya. Sudahlah berkata Raden Madiasta, biarlah aku melanjutkan perjalanan. Nanti dulu berkata orang yang bertubuh tinggi itu, kau harus menyebut asal-usul dan keturunan dari kudamu itu, atau kau mengambil kuda itu dari orang lain. Aku curi maksudmu bertanya Raden Madiasta. Ya, tetapi orang yang bertubuh tinggi itu terkejut, sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba saja tubuhnya yang besar itu terdorong surut, dengan wajah merah rembana berkata, jangan asal membuka mulutmu kisana. Siapapun kami, tetapi kami tidak mau dihina. Jika sekali lagi kau menuduh saudaraku mencuri, maka aku akan menampar mulutmu. Sikap rembana itu memang mengejutkan, bahkan Raden Madiasta terkejut pula, karena itu, maka dengan serta merta ia pun berkata, sudahlah, marilah kita melanjutkan perjalanan. Tetapi yang dilakukan oleh rembana itu merupakan api yang sudah menyulut ujung obor belarak, sulit untuk segera dapat dipadamkan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu sudah menjadi marah pula. Dengan geram ia pun berkata, kau telah melakukan satu tindakan yang bodoh, kau orang kateguhan yang tidak tahu diri, aku akan melumatkan kepalamu. Tidak ada orang yang akan menyalahkan aku, banyak saksi yang akan dapat mengatakan, bahwa kau telah mendahului melakukan serangan kewadagan. Tetapi juga banyak saksi yang dapat mengatakan bahwa kau sudah menghina kami dengan tuduhan mencuri. Aku hanya bertanya. Itu pertanyaan gila, karena itu kau harus minta maaf kepada saudaraku. Sudahlah, kakang berkata Raden Madiasta. Marilah kita meneruskan perjalanan, jarak perjalanan kita masih panjang. Tetapi aku tidak mau dihina seperti ini. Persetan geram orang bertubuh tinggi besar itu, aku akan mematahkan tanganmu. Jika kau ingin mencoba, aku tidak berkeberatan suara rembana bergetar oleh kemarahan yang bergejolak di jantungnya. Orang yang berwajah tampan, yang ingin membeli kudara dan Madiasta itu sama sekali tidak menahan kawannya itu, bahkan sambil tersenyum ia pun berdesis. Nasibmu buruk orang kateguhan, kau sudah berani bermain-main dengan deri jiwasi. Ternyata nama orang itu membuat hati rembana semakin panas, dengan nada tinggi ia pun bertanya, deri jiwasi, kau kira nama yang bagaimanapun juga seramnya dapat membuat hatinya kuncup? Bersiaplah dari jiwasi itu pun mengeram, aku akan melumatkan kepalamu dengan jari-jariku. Raden Madiasta menggeleng-gelengkan kepalanya, ia sudah tidak mungkin dapat mencegah benturan kekerasan yang akan timbul. Sementara itu, orang yang berwajah tampan yang mengaku saudagar kaya raya dari Pasiraman Barat itu berkata, Sentuhan jari-jarinya akan sama dengan sentuhan bimbi baja, tulang-tulangmu dapat diremukannya, kecuali jika kau minta maaf kepadanya. Ia bukan pendendam, tetapi ia juga bukan orang yang dapat membiarkan begitu saja orang-orang yang telah menyinggung perasaannya. Cukup rembana telah membentaknya, aku sudah bersiap, kau mau apa? Kau akan menyesal anak muda berkata orang berwajah tampan, sayang kau belum mengenal deri jiwasi. Tidak ada orang paranganom yang pantas ditakuti. Seandainya raksasa dungu ini mempunyai kemampuan, ia dan kawan-kawannya tentu mampu mengusir para perampok yang disebutnya sering datang ke paranganom. Tetapi ternyata para perampok itu seakan-akan tidak ada yang mencegahnya. Berbeda dengan orang-orang kateguhan. Itulah agaknya, kenapa para perampok itu lebih senang bermain-main di paranganom daripada di kateguhan. Anak iblis geram dari jiwasi. Jangan marah. Sudah aku katakan setiap kali, jangan tenggelam dalam arus perasaanmu berkata orang berwajah tampan, jika kau marah, maka pandangan matamu akan menjadi kabur. Layani anak muda itu sambil tersenyum, deri jiwasi. Bagus sasangka sudah menahan dirinya dengan susah payah untuk tidak terlibat, sebaiknya kau jangan marah dari jiwuntung. Kemarahan hanya menunjukkan kekerdilan jiwa. Tetapi kalau tidak marah itu sekedar dibuat-buat atau berpura-pura, maka pandangan matamu akan tetap saja kabur. Diam bentak raksasa itu, akan datang giliranmu nanti. Mulutmu pun akan aku koyakan. Mereka belum mengenalmu dari jiwasi berkata saudagar itu, tetapi harap kalian mengetahui, bahwa pasiraman kulon sama sekali belum pernah di jamah tangan perampok yang manapun juga. Itu bukan karena kelebihan dan kemampuan orang ini, tetapi tentu saja karena pengaruh nama Kipanji Wirasentika. Saudagar itu tertawa, katanya, Wirasentika itu berada di bawah pengaruhku. Aku ingin mempersilahkan kalian berempat bersamaku menemui Kipanji Wirasentika. Kalian akan melihat, seberapa besar pengaruhku atas dirinya. Sasangka pun menjadi panas pula, katanya, kenapa kalian membual di hadapanku? Aku tidak peduli dengan pengaruhmu. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang para nganom serta para perampok itu. Sudahlah meskipun Raden Madiasta menyadari, bahwa persoalan sudah terlalu jauh, namun ia masih berkata, jika kalian tidak berkeberatan kami pergi, maka tidak akan ada persilisihan di antara kita. Tidak, kalian tidak boleh pergi begitu saja. Cukup potong rembana, aku sudah bersiap. Orang bertubuh raksasa itu pun bergeser. Kawan-kawannya berdiri berkelompuk sambil berbicara yang satu dengan yang lain. Ada di antara mereka yang tersenyum-senyum, ada yang justru menjadi tegang. Sementara itu, saudagar yang berwajah tampan meskipun umurnya sudah merambat mendekati pertengahan abad itu, berkata sambil tertawa, buat anak itu jera. Nanti, kita persilahkan mereka singgah dan bermalam di rumahku. Bukankah mereka akan melewati lingkungan Pasiraman Kulon dalam perjalanan mereka ke Paranganom? Jika mereka terluka, biarlah aku panggil tabib yang paling baik di Pasiraman untuk mengobatinya. Tetapi dengan mengenal aku dan keluarga ku lebih dalam, maka mereka akan tahu, siapakah aku sebenarnya. Bahkan mungkin ada yang diinginkan dari antara benda-benda berharga yang aku miliki untuk ditukar dengan kudanya itu. Orang bertubuh raksasa dan yang disebutnya dari jiwasi itu pun segera melangkah semakin dekat dengan Rembana. Namun Rembana yang darahnya cepat mendidih itu tiba-tiba saja telah meloncat menyerangnya. Orang bertubuh raksasa itu terkejut. Ia mencoba bergeser untuk menghindari serangan itu. Tetapi dari jiwasi itu tidak mampu lepas dari garis serangan Rembana. Dengan derasnya kaki Rembana telah mengenai punda orang itu, sehingga dari jiwasi itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Bocah Eden geram dari jiwasi yang hampir saja kehilangan keseimbangannya, namun dengan cepat ia pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah bertempur dengan sengitnya. Dari jiwasi yang ternyata adalah pengawal saudagar itu, memang mempunyai kekuatan yang sangat besar, sesuai dengan nama sebutannya, maka jari-jari orang itu memang sangat berbahaya, sehingga karena itu, maka perhatian Rembana tertujuk kepada jari-jari lawannya. Namun dengan keyakinan yang besar atas kekuatan jari-jarinya itu, maka serangan-serangan dari jiwasi itu yang paling berbahaya adalah serangan jari-jarinya yang selalu mengembang. Tetapi dengan demikian, dengan cepat Rembana dapat menemukan kelemahan dari jiwasi itu, bagian-bagian dari tubuhnya yang lain, sama sekali tidak berbahaya, orang itu kurang memanfaatkan kakinya, lututnya dan bahkan ada orang yang justru dahinya sangat berbahaya. Karena itu, maka Rembana tinggal berusaha menjinakkan jari-jari tangan orang yang mendapat sebutan dari jiwasi. Beberapa saat kemudian, pertempuran semakin menjadi sengit. Namun raksasa itu seakan-akan telah berada di dalam batasan bingkai yang telah dipasang oleh Rembana. Madiasta yang menjadi cemas oleh sifat dan watak Rembana telah berbisik kepada Wismaya dan Sasangka, jaga agar Rembana jangan membunuh. Wismaya dan Sasangka mengerti maksudnya. Karena itu, mereka pun telah bergeser agak menjauh yang satu dengan yang lain. Demikian pula dengan Raden Madiasta, sehingga salah seorang dari mereka akan dapat menggapai Rembana dari tempat mereka masing-masing. Namun dengan menguasai kelemahan lawan, rasa-rasanya api yang menyala di dada Rembana telah menjadi surut. Apabila ketika Rembana itu pun kemudian yakin, akan, mampu menguasai lawannya. Ketika sekali-sekali Rembana berusaha menjajagi kemampuan jari-jari lawannya yang disebut dari jiwasi itu, maka Rembana pun yakin, bahwa kekuatan jari-jari lawannya itu masih belum berada di atas batas kemampuannya. Dengan demikian, maka semakin lama orang bertubuh raksasa itu pun menjadi semakin terdesak. Jika orang itu berusaha untuk menangkap bagian tubuh Rembana dengan jari-jarinya, maka pergelangan tangannya selalu terasa menjadi nyeri dan sakit. Rembana selalu berhasil memukul pergelangan tangan orang itu dengan sisi telapak tangannya, sehingga orang itu selalu menyeringai menahan sakit. Karena itu, maka orang itu semakin lama menjadi semakin marah. Serangan-serangan menjadi semakin cepat dan semakin garang. Ayunan tangannya telah menimbulkan desing bagaikan suara angin yang bertiup di sela-sela pepohonan. Tetapi bagaimanapun juga, serangan-serangannya tetap berpusat pada jari-jari tangannya. Namun Rembana benar-benar tangkas. Jari-jarinya tidak pernah berhasil menyentuh sasaran. Jika sekali-sekali jari-jari tangannya menyentuh tubuh Rembana, semata metu karena Rembana ingin selalu menjajagi sampai seberapa jauh lawannya mengerahkan ilmunya. Ternyata bagi Rembana, apa yang disebut dari jiwasi itu tidak mencemaskannya. Bahkan semakin lama, Rembana semakin berani membentur serangan-serangan tangan raksasa itu. Bahkan sekali ketika orang yang mendapat sebut dari jiwasi itu mengayunkan tangannya dengan jari-jari terbuka yang menebas mengarah ke dadanya, Rembana telah membentur serangan itu. Dengan kedua tangannya Rembana dengan sengaja menahan serangan itu pada pergelangan tangannya. Ketika benturan itu terjadi, maka dari jiwasi itu sempat mengaduh tertahan, namun kemudian sambil menggeliat ia menjulurkan tangannya dengan jari-jari terbuka untuk mencengkeram leher. Rembana sempat mengelak dengan sedikit merendah dan bergeser ke samping, namun kemudian dengan cepat, Rembana menjulurkan kakinya mengarah ke lambung. Orang bertubuh raksasa itu ternyata tidak sempat mengelak, dengan kerasnya kaki Rembana menghantam lambungnya, sehingga orang itu terpental beberapa langkah surut. Orang itu terhuyung-huyung, hampir saja ia terjatuh, tetapi ternyata ia masih mampu untuk tegak berdiri. Orang itu menggeram, nampak di wajahnya, bahwa serangan Rembana itu benar-benar menyakitinya, bahkan kemudian nafasnya terasa menjadi agak sesak, tetapi sejenak kemudian ia pun sudah berdiri tegak siap untuk melanjutkan pertempuran. Wajah Rembana menjadi tegang, serangan-serangannya memang dapat mengenai lawannya, tetapi daya tahan orang itu ternyata demikian tingginya, sehingga ia masih mampu mengatasinya. Karena itu, maka Rembana yang sempat sedikit mengedepankan gejolak kemarahannya, justru karena ia dapat menemukan kelemahan lawannya, telah menjadi semakin panas. Beberapa kali ia berhasil mengenai lawannya di bagian tubuhnya yang lemah sekalipun, namun orang itu masih saja tetap berdiri sambil memberikan perlawanan dengan gigihnya. Serangan-serangan Rembana yang mengenai tubuhnya dan membuatnya kesakitan, seakan-akan hanya terasa beberapa saat saja. Kemudian perasaan sakit itu seolah-olah telah hilang tidak berbekas. Apakah orang ini kepanjingan iblis Rembana pun menggeram? Meskipun Madiasta tidak mendengar dengan jelas, tetapi ia menangkap kesan kemarahan Rembana. Sehingga dengan demikian Raden Madiasta itu menjadi semakin mencemas anak muda itu. Jika jantungnya menjadi hangus terbakar oleh kemarahannya, maka orang bertubuh raksasa itu akan dapat benar-benar terbunuh dalam pertempuran itu. Sasangka dan Wismaya juga melihat kemarahan yang membuat jantung mereka berdebaran. Seperti Madiasta, mereka menjadi cemas, bahwa Rembana akan kehilangan kendali perasaannya. Orang berwajah tampan dan mengaku saudagar itu pun menjadi cemas pula. Orang bertubuh raksasa itu adalah kepercayaannya. Para pengawalnya yang lain tidak ada yang dapat menyamai kelebihan orang itu. Apalagi wujud kewadagannya pun sangat mendukungnya, sehingga orang itu benar-benar menjadi orang yang ditakuti di pasiraman barat. Tetapi melawan anak muda itu, orang bertubuh raksasa itu bagaikan kehilangan, segenap kemampuannya. Serangan-serangannya menjadi seakan-akan tidak berarti karena tidak pemah mengenai sasarannya. Anak muda yang mengaku tinggal di kateguhan itu seakan-akan dapat menebak, apa saja yang akan dilakukan oleh lawannya yang bertubuh raksasa itu. Hampir semua gerak dan serangannya seakan-akan dapat dipatahkannya, bahkan kadang-kadang anak muda itu justru sempat mendahuluinya. Gila orang keteguhan ini berkata orang berwajah tampan itu di dalam hatinya. Dalam kegelisahan itu, maka ia pun telah memberi syarat kepada seorang kawannya untuk mendekat. Dengan gelisah orang itu bertanya, bagaimana menurut penglihatanmu? Anak muda itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi, Kisudagar jawab kawannya. Orang yang mengaku saudagar itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya pertempuran yang berlangsung sengit itu dengan saksama. Apakah kau juga mencemaskannya bertanya Kisudagar? Ya, aku mencemaskannya. Jika perlu kita akan membantunya. Setidak-tidaknya kita akan menyelamatkannya. Kawannya itu pun termangu-mangu. Tetapi orang itu tidak segera menjawab. Dalam pada itu, orang bertubuh raksasa itu seakan-akan memang telah kehilangnya kesempatan. Serangan-serangannya menjadi jarang, bahkan semakin jauh dari sasaran, yang diandalkannya kemudian adalah daya tahan tubuhnya serta kemungkinan lawannya membuat kesalahan, sehingga raksasa itu dapat menangkap anggota badan anak muda itu. Tetapi rembana cekatan seperti burung sikatan menyambar bilalang, betapapun dari jauh si itu bergerak dengan cepatnya, namun ia tidak mampu menangkap anggota badan rembana. Meskipun demikian, rembana tidak segera dapat menghentikan perlawanan orang bertubuh raksasa itu. Beberapa kali serangannya mengenai dadanya. Namun orang itu masih juga memberikan perlawanan. Ia masih juga bergerak maju. Sekali-sekali menyerang dengan kedua tangannya dengan jari-jarinya yang mengembang. Dengan demikian, maka kemarahan rembana pun bagaikan membakar jantungnya. Ditingkatkannya kemampuannya sampai ke puncak. Serangan-serangannya menjadi semakin garang sehingga lawannya benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak. Apostrof. Sambil memutar tubuhnya, rembana meloncat dan mengayunkan kakinya dengan derasnya menghantam kening. Lawannya itu pun terhuyung-huyung selangkah, surut. Namun demikian ia berdiri tegak, serangan rembana pun telah meluncur pula dengan cepatnya. Sekali lagi rembana meloncat sambil berputar. Sekali lagi kakinya terayun mengenai kening. Malah pada kesempatan lain, rembana meloncat sambil memutar tubuhnya dan mengayunkan kakinya dengan derasnya menghantam tubuh dari jiwasi. Lawannya itu pun terhuyung-huyung selangkah, surut. Namun demikian ia berdiri tegak kembali, serangan rembana pun telah meluncur pula dengan cepatnya. Sekali lagi rembana meloncat sambil berputar. Sekali lagi kakinya terayun mengenai kening. Dari jiwasi mencoba bertahan, tetapi rembana bagaikan anak panah yang meluncur, menyerang orang itu dengan tendangan menyamping ke arah dadanya. Raksasa itu ternyata tidak mampu bertahan tetap berdiri, ia pun terdorong surut beberapa langkah, kemudian tubuhnya jatuh terguling di tanah. Rembana yang marah itu siap meloncat memburu tubuh yang sudah tidak berdaya lagi, namun Raden Madiasta telah mendahuluinya, meloncat dan berdiri di sisinya. Cukup, sudah selesai sampai di sini desis Raden Madiasta. Kesombongannya harus diakhiri. Sudah cukup, ini sudah berakhir sahut Raden Madiasta. Rembana menggeram, ia ingin meloncat dan mematahkan jari-jari dari jiwasi itu. Aku ingin membuktikan, bahwa jari-jarinya sama sekali tidak berarti bagiku, meskipun ia disebut dari jiwasi. Sudahlah berkata Raden Madiasta, lalu katanya kepada orang yang mengaku saudagar itu, bahwa kawanmu ini pergi, jangan mencoba menemui kami lagi. Orang itu memandang Raden Madiasta dengan sorot meti menyala, beberapa orang kawannya pun agaknya menjadi marah, namun mereka memang ragu-ragu untuk bertindak, kawannya yang paling diandalkan itu ternyata tidak mampu melawan salah seorang dari keempat orang anak muda itu. Karena orang-orang itu masih saja berdiri termenung-menung, maka sasangka pun kemudian berkata, apakah kalian ingin melibatkan diri? Orang-orang itu terdiam, namun Raden Madiasta lah yang berkata selanjutnya, pergilah selagi aku masih dapat mengendalikan saudara-saudaraku, sebaiknya kita tidak bertemu lagi agar kebencian tidak terungkit di hati kia masing-masing. Orang yang berwajah tampan berkumis dan bermata tajam, dalam usianya yang merambat menjelang hara-harituannya itu pun kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Dua di antara mereka pun mendekati diri jiwasi yang berusaha untuk bangkit itu, kemudian menuntunnya ke kudanya. Naiklah berkata salah seorang kawannya, kemudian membantunya naik ke punggung kuda. Yang lain pun kemudian telah meloncat naik pula, demikian saudagar itu duduk di punggung kudanya, ia pun berkata, pertemuan ini memberi kesan buruk kepada ku anak-anak muda berkata orang itu. Apakah ini merupakan ancaman bertanya sasangka? Mudah-mudahan kalian tidak-tidak berniat lewat pasiraman barat dalam perjalanan kalian ke Paranganom. Rembanalah yang menyahut dengan lantangnya, siapkan orang-orangmu, aku akan pergi ke Paranganom lewat pasiraman kulon. Suaramu seperti geluduk mangsa ketiga, tetapi aku yakin bahwa hujan tidak akan turun. Bukankah kau sengaja memancing agar kami benar-benar lewat pasiraman kulon, kau berusaha menyinggung perasaan kami, agar dengan hati yang panas kami benar-benar lewat pasiraman kulon, agaknya kau berhasil kisana, kami benar-benar merasa tersinggung, kami tidak mau dikatakan menjadi puas, karena pancinganmu berhasil, kau tentu mengira betapa dungunya kami. Wajah saudagar itu menjadi tegang, tetapi pada sorot matanya nampak betapa kemarahan telah menyala di dadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, maka orang itu pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Raden Madiasta serta ketiga senapati muda itu pun memandang mereka sampai menghilang di tikungan. Sebaiknya kita mengambil jalan lain, Kakang berkata Raden Madiasta. Tidak Raden jawab rembana, kita akan meneruskan perjalanan kita lewat pasiraman kulon. Agaknya orang-orang itu benar-benar tidak akan membiarkan kita lewat tanpa mengganggu, sementara itu, perjalanan kita masih cukup jauh, jika kita harus berhenti lagi di pasiraman kulon, maka kita akan kemalaman di jalan. Kita dapat bermalam di mana saja, Raden. Apakah kita merasa perlu melayani orang-orang itu? Raden, ada dua alasan, kenapa aku mengusulkan meneruskan perjalanan lewat pasiraman kulon, sebenarnya bukan semata metu karena kita tersinggung oleh ancamannya, tetapi kita akan dapat mengetahui apakah benar Ki Panji Wirasentika berada di bawah pengaruh orang itu? Jika benar, maka Ki Panji Wirasentika sudah tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, bukankah hal seperti itu harus diketahui oleh Kang Jeng Adipati di Paranganom? Raden Madiasta itu pun mengangguk-angguk, katanya, Ya, kau benar Kakang, dalam kedudukannya, Ki Panji Wirasentika tidak boleh berada di bawah pengaruh siapapun juga, ia harus berdiri tegak pada kedudukannya itu, jika ia sudah berada di bawah pengaruh seseorang, maka jalan pemerintahannya pun akan menjadi timpang. Karena itu, bukankah sebaiknya kita meneruskan perjalanan lewat pasiraman kulon? Raden Madiasta mengangguk-angguk, katanya, Ya, kita akan meneruskan perjalanan lewat pasiraman kulon. Sejenak kemudian, maka Raden Madiasta dan ketiga senapati muda itu pun sudah bersiap, tetapi mereka masih sempat minta diri kepada pemilik kedai yang masih saja gemetar itu. Maaf Kisanak berkata Raden Madiasta, kami sudah membuat keributan di sini, tetapi itu bukan maksud kami. Kami sudah mencoba mengelak, tetapi kami tidak mempunyai pilihan. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, Kisanak. Agaknya memang bukan salah kalian. Terima kasih atas pengertian Kisanak desis Raden Madiasta kemudian. Demikianlah, Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu pun segera meninggalkan kedai itu. Mereka benar-benar sengaja menempuh perjalanan lewat pasiraman kulon meskipun mereka tahu bahwa saudagar tadi itu akan dapat mengganggu perjalanan mereka. Dalam pada itu, orang yang berwajah tampan yang mengaku saudagar itu telah memacu kudanya diikuti oleh orang-orangnya. Mereka ingin segera sampai di pasiraman kulon untuk mempersiapkan penyambutan yang meriah terhadap keempat orang yang mengaku orang kateguhan itu. Mereka harus ditangkap, kita akan minta Ki Panji Wirasentika untuk menangkap mereka. Mereka dapat saja dicurigai menjadi perintis jalan bagi para perampok yang sering menimbulkan kerusuhan di Paranganom. Apakah kita dapat membuktikannya? Biarlah mereka membuktikan bahwa mereka bukan petugas sandi dari para perampok. Biarlah mereka menyebutkan siapa mereka sebenarnya. Jika mereka akan menengok pamannya di Paranganom, siapa pula nama pamannya dan di padukuhan mana pamannya itu tinggal. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, maka akan segera dapat diketahui apakah mereka berkata sebenarnya. Jika mereka berkata sebenarnya, tuduhannya adalah mereka telah menyerang kita. Jika perlu biarlah Ki Panji Wirasentika memanggil pemilik kedai itu serta orang-orang yang dapat menjadi saksi bahwa mereka telah menyerang kita. Pemilik kedai itu tentu akan menghiakannya, apalagi di depan Ki Panji Wirasentika. Apakah Ki Panji Wirasentika bersedia melakukannya? Kau tahu pengaruhku atas Ki Panji Wirasentika? Ya, aku tahu. Apakah kira-kira Ki Panji Wirasentika akan menolak? Orang itu menggeleng, katanya, tidak. Nah, orang-orang itu tidak akan luput dari hukuman, aku tentu dapat mengusulkan hukuman yang pantas bagi mereka. Demikianlah orang-orang berkuda itu memacu kuda mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak ingin disusul oleh keempat anak muda yang akan mereka jerumuskan ke dalam tangan Ki Panji Wirasentika. Ketika mereka memasuki lingkungan Pasiraman Kulon, maka mereka pun langsung menuju ke rumah Ki Panji Wirasentika. Dalam pada itu, saudagar tampan itu langsung dapat diterima oleh Ki Panji Wirasentika di peringgitan rumahnya. Silahkan duduk Ki Saudagar Kertaderma. Biarlah aku berbenah diri sebentar, aku baru memandikan ayam jago yang Ki Saudagar berikan itu. Ki Panji, aku tergesa-gesa. Ada apa? Ada yang penting, aku ingin Ki Panji menangkap empat orang anak muda dari kateguhan yang sebentar lagi akan lewat jalan ini. Kenapa? Aku curiga bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh gerombolan perampok yang sedang berkeliaran di perbatasan untuk melihat-lihat keadaan lingkungan itu dan bahkan tempat kedudukan Kang Jeng Adipati di Paranganom. Apakah mereka akan lewat jalan di rumah ini? Ya, aku sudah bertemu dengan mereka, mereka justru telah menyerang kami, menurut kata mereka-mereka berempat akan pergi ke Paranganom. Maksud Ki Saudagar, mereka akan pergi ke pusat pemerintahan Paranganom. Nanti kita akan tahu, tetapi aku minta Ki Panji Wirasentika menghentikan mereka dan menahannya. Nanti kita akan berbicara dengan mereka lebih mendalam. Tetapi apakah dasarnya aku menangkap mereka? Sudahlah Ki Panji, aku minta Ki Panji menangkap mereka lebih dahulu, nanti kita akan berbicara dengan mereka. Baiklah, aku akan memerintahkan para pengawal menghentikan mereka dan membawanya kemari. Sudah ada empat orangku di depan regol halaman rumah ini. Ki Panji Wirasentika pun segera memanggil pemimpin pengawal yang sedang bertugas di rumahnya, ia pun segera memerintahkan untuk menghentikan empat orang anak muda dari kateguhan. Bahwa mereka keperinggitan. Aku akan berbicara dengan mereka, di depan regol sudah ada empat orang pengawal Ki Saudagar Kertaderma, tetapi mereka bukan petugas yang dapat memaksa keempat orang itu berhenti. Baik, Ki Panji. Bahwa kawan-kawanmu, mungkin orang itu akan menolak perintahmu dan akan melawan. Dalam waktu yang singkat, enam orang pengawal Ki Panji Wirasentika telah berada di jalan di depan rumahnya. Mereka membawa pedang yang telanjang, seorang di antara mereka membawa tombak pendek dengan sebuah kelebet kecil yang diikat pada landaannya, sebagai pertanda bahwa mereka adalah petugas yang sedang menjalankan tugas mereka. Mereka, sementara itu empat orang pengawal Ki Saudagar masih juga berada di depan regol dan bahkan bergabung dengan para pengawal Ki Panji Wirasentika. Sejenak kemudian, maka seorang dari keempat pengawal Ki Saudagar itu pun berkata, itulah mereka, mereka benar-benar lewat jalan ini. Sombongnya mereka geram yang lain. Pemimpin pengawal yang membawa tombak pendek dengan kelebet kecil itu pun bertanya, apakah orang-orang berkuda itu yang kalian maksud? Ya jawab salah seorang pengawal Ki Saudagar. Pemimpin pengawal itu pun segera berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tombaknya. Terima kasih telah menonton!